Seperempat jam kemudian, Long Chen berdiri di depan tempat tidur, dan Lingqi mengenakan pakaian Long Chen. Dia terbungkus selimut tebal, dan wajahnya yang cantik merah memabukkan. Kedua matanya yang besar dipenuhi dengan kewaspadaan, dan dia menatap Long Chen dengan iba. Dia waspada, tetapi juga gugup, malu, dan emosi lainnya. Dia, yang belum pernah merasakan dunia, telah muncul di hadapan Long Chen dalam keadaan telanjang bulat. Terlebih lagi, dia telah melakukannya selama hampir tujuh menit. Hal ini membuat Lingqi ingin mencari lubang untuk mengubur dirinya. Pada saat ini, gelombang yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalam hatinya. Hatinya seperti rusa kecil, yang bisa dia lihat hanyalah sosok pria di depannya. Long Chen sangat bermuka tebal. Saat ini, dia menatap Lingqi dengan senyum yang bukan senyum. Matanya panas, dan itu membuat Lingqi merasa takut dan malu. Dia sangat gugup. Dia tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, ketika dia memiliki bentuk manusia lagi, dia akan segera mengalami begitu banyak perasaan. Chen, kau, apa yang ingin kau lakukan padaku? Tangan Lingqi mencengkram selimut merah muda itu dengan erat, dan dia menatap Long Chen dengan panik. Dia tidak memiliki kekuatan apapun sekarang, dan sepertinya dia tidak dapat menahan apapun yang ingin dilakukan Long Chen. Aku, kakak, aku ingin memakanmu. Siapa yang menyuruhmu bersikap begitu lembut? Sambil mengatakan ini, Long Chen menunjukkan ekspresi cemas. Tidak, tidak, ibuku bilang aku belum dewasa, dan aku tidak boleh. Chen, aku mohon padamu, tolong jangan, oke. Kata Lingqi takut-takut. Long Chen hanya bercanda dengannya. Dia baru saja berubah menjadi manusia, dan dia sudah menindasnya. Jika itu meninggalkan bayangan di hatinya, itu tidak akan baik. Aku hanya bercanda. Si kecil, bagaimana perasaanmu sekarang? Long Chen duduk di tepi tempat tidur dan menatap gadis kecil itu dengan tatapan penuh kasih sayang. Ketika dia muncul di hadapan Long Chen dengan tubuh manusianya yang sebenarnya dan kecantikannya yang tiada taraf, Long Chen sedang dalam keadaan tidak sadar. Merasa tatapan panas Long Chen telah menghilang dan kini tergantikan dengan tatapan lembut, rasa malu Lingqi berangsur-angsur menghilang. Mengingat bahwa Long Chen baru saja menemukan pakaian untuknya, dan bahwa dia tidak mengganggunya selama seperempat jam, Lingqi merasa rileks dan berkata, Aku merasa seperti sedang bermimpi. Aku tidak memiliki kekuatan apapun di tubuhku, sama seperti saat aku lahir. Jika aku berkultivasi dengan tubuh strategiok langit misterius ini, itu pasti akan menyebabkan tubuhku runtuh. Sekarang sudah baik, rasanya menyenangkan menjadi manusia. Penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, sentuhan, semua indera ini muncul kembali. Lingqi dengan hati-hati merasakannya. Semua ini adalah hal-hal yang pernah ia impikan di masa lalu, tetapi karena Long Chen, semua itu muncul di hadapannya. Meskipun dia sedikit malu terhadap Long Chen, dia lebih bersyukur. Tapi, Chen, aku sangat kedinginan. Saat itu masih musim semi, dan tubuh Lingqi agak dingin. Meskipun dia dibungkus selimut tebal, dia masih menggigil kedinginan. Ini kesempatanku, pikir Long Chen dengan sedih. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung mengangkat selimut dan melompat masuk. Lingqi menjerit, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Chen tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berbaring di sampingnya, menatapnya, dan berkata, Jika kamu percaya padaku, maka gunakan aku untuk menghangatkan diri. Benar-benar, mata Lingqi berbinar. Dia ragu sejenak, lalu bergerak ke sisi Long Chen. Matanya menatap Long Chen dengan malu-malu. Pipinya sedikit kemerahan, dan jelas bahwa jantungnya berdetak lebih cepat. Melihat bahwa dia begitu sentimental, Long Chen mengulurkan lengannya, memeluknya, dan menariknya ke sampingnya, membiarkan kepalanya bersandar di lekuk lengannya. Lingqi begitu takut hingga dia menjerit. Seperti seekor udang kecil, dia meringkuk dalam pelukan Long Chen. Panas yang membakar dari tubuhnya, lekuk lengannya yang kuat, dan aroma maskulin yang kuat membuat jantung kecilnya berdetak lebih cepat. Pipinya merah, matanya tertutup rapat, dan bulu matanya yang panjang terus berkibar. Tubuh Lingqi memiliki aroma bunga teratai yang memabukkan. Kelembutan di bahu dan punggungnya membuat jantung Long Chen berdebar kencang. Namun, terhadap gadis konyol ini, Lingqi, dia semakin mencintainya. Meskipun dia baru saja melihat tubuhnya yang sangat menggoda, dia tetap menahan diri. Lebih tepatnya, orang yang terburu-buru tidak akan bisa makan tahu panas. Long Chen sedang memancing dengan tali panjang untuk menangkap ikan besar. Jika dia tidak menunggu sampai Lingqi bersedia dan mereka berdua saling mencintai, itu pasti akan meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati mudanya. Sambil menarik selimut merah muda itu, dia membungkus Lingqi sepenuhnya. Baru kemudian Long Chen menundukkan kepalanya dan meletakkan dagunya di atas rambut lembut dan harum di atas kepalanya. Kontak tubuh ini membuat tubuh Lingqi bergetar seperti udang kecil, dan napasnya kembali cepat. Pegang aku. Jangan terlalu banyak berpikir. Chen bukan orang jahat. Long Chen berbisik di telinganya. Setelah menjadi orang biasa, tubuh Lingqi menjadi sangat sensitif. Napas panas dari mulutnya mengalir ke telinganya, langsung membuat seluruh tubuh Lingqi panas. Tubuhnya yang tegang bersandar lembut di tubuh Long Chen. Ketika dia menyentuhnya, Lingqi menjadi semakin bingung. Karena dia mengenakan pakaian Long Chen, tidak ada dudou atau celana dalam. Ketika Long Chen menundukkan kepalanya, dia bisa melihat pemandangan musim semi yang tiba-tiba. Kelembutan yang luar biasa ini, pada saat ini, menekan lengannya. Sebagai pria normal, seluruh tubuh Long Chen secara alami menjadi panas. Long Chen kecil di bawah selangkangannya secara bertahap mulai tegak. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan bayangan di hatinya. Lagipula, dia masih muda. Long Chen menahan diri. Sebenarnya, setelah mengalami hidup dan mati, bisa memeluknya seperti ini, melindunginya, dan menggunakan panasnya sendiri untuk menghangatkannya. Hati Long Chen sudah sangat puas. Si kecil, jangan takut. Besok, kita masih harus berangkat ke kota Kekaisaran Biang. Chen berkata bahwa dia tidak akan menyentuhmu, jadi dia pasti tidak akan melakukannya. Long Chen menjamin. Benarkah? Lingqi membuka matanya yang besar dan menatap Long Chen dengan mata berkedip. Tatapan mata Long Chen yang tegas dan lurus membuat Lingqi benar-benar tersentuh. Air mata mulai terbentuk di matanya, dan suaranya juga menjadi agak tercekat. Chen, kamu begitu baik padaku. Melihat wajah gadis konyol itu bergerak, Long Chen tahu betapa bijaknya keputusannya tadi. Toleransi hari ini hanya untuk wabah yang berlangsung lama di masa depan. Long Chen tahu bahwa dia sama sekali bukan seorang pria sejati. Gadis baik, tidurlah dengan nyanyak. Mulai besok, kita akan mulai berpergian. Long Chen menggunakan telapak tangannya untuk membelai kepala gadis itu dan berkata dengan lembut. Aku tidak ingin tidur, aku ingin berbicara denganmu, Chen. Besok, aku ingin pergi ke kota Kekaisaran Biang. Apa yang akan kita lakukan di sana? Lingqi dengan nyaman meringkuk dalam pelukan Long Chen. Seiring pertumbuhan Long Chen yang tiba-tiba, dia perlahan-lahan melepaskan keberaniannya. Pelukan yang nyaman ini membuatnya enggan untuk pergi. Saya pernah mendengar bahwa di alam abadi niyang di kota Kekaisaran Biang, ada buah surgawi sembilan surga. Sekarang setelah saya menjadi pengawal ilahi alam abadi di kota Kekaisaran Biang, saya dapat memasuki alam abadi niyang. Jadi, besok, kita akan berangkat. Long Chen tersenyum dan berkata, Ah, berita ini, bagi Lingqi, benar-benar mengejutkan. Meskipun trate giyok langit mendalam itu ajaib, itu sama sekali tidak sebanding dengan buah surgawi sembilan surga. Dengan buah surgawi sembilan surga, Lingqi dapat memulihkan kekuatannya, dan benar-benar memiliki tubuh manusia. Itulah kelahiran kembali yang sebenarnya. Sekarang, dia hanya punya tempat tinggal. Bangun dari tidurnya yang tak berujung, yang didengarnya adalah bahwa Long Chen masih berjuang untuknya. Lingqi segera meneteskan air mata syukur. Suaranya tercekat, dan dia cemberut sambil menatap Long Chen. Dia mulai terisak-isak, dan semakin dia menangis, semakin ganas dia jadinya. Tak lama kemudian, lengan baju Long Chen basah. Mengapa kamu menangis, gadis bodoh? Kamu seharusnya bahagia. Long Chen menepuk wajah putih lembutnya dan berkata, Lingqi masih tidak berhenti. Jika kamu menangis lagi, aku tidak menginginkanmu lagi. Long Chen berpura-pura marah. Jangan, Lingqi membuat gerakan mengancam. Dia merentangkan lengan putihnya yang lembut, dan memeluk pinggang Long Chen yang kuat dengan erat. Puncak kembar dadanya yang lembut menempel erat di pinggang Long Chen. Perasaan gembira membuat kepala Long Chen langsung memerah karena darah. Bersikaplah baik, aku pasti menginginkanmu. Long Chen terengah-engah, dan menyingkirkan lengan Lingqi. Jika mereka saling menempel begitu erat, tidak akan lama lagi dia akan benar-benar berubah menjadi binatang buas. Oh, Lingqi juga menyadari bahwa gerakannya terlalu keras. Dia tersipu dan membenamkan kepalanya di lengan Long Chen. Setelah beberapa saat, Lingqi tiba-tiba bertanya, Chen, apa hubungan kita? Ini adalah pertanyaan yang selama ini ia perjuangkan. Tidak diragukan lagi, sejak pertama kali mereka bertemu, hingga berkali-kali mereka menjalani hidup dan mati bersama. Faktanya, selama waktu di penjara setan bintang itu, Lingqi telah mengorbankan hidupnya untuknya, dan Long Chen dengan tegas melompat turun mengejarnya. Bahkan Xiaolang dapat melihat hubungan mereka. Ia diam-diam keluar untuk berjaga, tetapi mereka berdua belum pernah mengaku sebelumnya. Long Chen sudah lama ingin mengatakannya, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan untuk melakukannya. Pada saat ini, dia memegang wajah Lingxi di lengannya dan menatap gadis muda yang bisa membalikkan dunia ini. Dengan kecepatan kilat, dia mendaratkan ciuman ringan di bibir lembutnya. Lingqi merasa seperti tersambar petir. Matanya membelalak, dan dia menatapnya dengan linglung. Long Chen baru saja menciumnya, tetapi seluruh tubuhnya menegang. Setelah beberapa saat, bibir mereka terpisah. Long Chen menepuk wajah Lingqi yang linglung, dan matanya yang menyala-nyala menatap Lingqi. Dengan suara rendah, dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, Lingqi, aku akan melindungimu. Tidak ada yang bisa menyakitimu, tidak ada yang bisa merebutmu dari sisiku. Kau akan bertanya-tanya mengapa aku begitu baik padamu, lalu aku akan memberitahumu. Karena kau adalah wanitaku, untuk seumur hidup ini, untuk selamanya. Lingqi adalah wanita Long Chen. Kata-kata penuh gairah seperti itu membuat hati Lingqi bergetar. Mata Long Chen yang menyala-nyala dan kata-katanya yang berdampak telah benar-benar meluluhkan hatinya. Jejak lelaki itu telah terukir sangat dalam di jiwanya saat ini, dan tidak akan bisa dihapus bahkan dalam keabadian. Kemanisan, kehangatan, kebahagiaan, semua itu memenuhi hatinya, membuatnya melupakan segalanya. Pada saat ini, mereka tidak memikirkan berapa banyak kesulitan yang harus mereka hadapi di masa depan di bawah Sumpah Cinta Abadi, dan berapa kali mereka akan dipisahkan oleh hidup dan mati sebelum mereka bisa bersama selamanya. Ketika dua orang yang seharusnya tidak pernah bertemu sejak awal bertemu dan ingin bersama, penentangan yang harus mereka hadapi berkali-kali lipat lebih besar daripada yang dihadapi orang biasa. Namun, adakah sesuatu di dunia ini yang ditakuti Long Chen? Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya memeluk tubuh Lingqi erat-erat. Dia menatap langit berbintang di luar jendela dan mulai menceritakan kepada Lingqi tentang apa yang telah terjadi selama periode waktu ini. Dari saat dia terbangun di jurang penjara setan bintang hingga saat dia membunuh Kaisar Yuan dan menjadi eksistensi terkuat di kota Kaisar Yuan. 282 Dari penjara setan bintang hingga sekarang, pencapaian Long Chen saat ini sebagian besar karena keberuntungan, tetapi keunikannya sebagai seniman bela diri naga adalah bagian yang lebih besar. Keuletan dan kecerdasannya sendiri juga merupakan bagian darinya. Setelah mendengarkan Long Chen menceritakan pengalamannya selama kurun waktu ini, Lingqi merasakan sesuatu yang menggetarkan jiwa. Dia berkata bahwa dia tidak akan tidur, tetapi apa yang dapat dia lakukan terhadap tubuh manusia. Jika dia tidak beristirahat dengan baik, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, dalam cerita Long Chen, dia tertidur lelap. Sebelum fajar keesokan harinya, Long Chen berlari ke kamar para pelayan di Istana Giok dan mengumpulkan satu set lengkap pakaian wanita. Dia tidak peduli apakah Lingqi membutuhkannya atau tidak. Dia mengambil setumpuk besar dan kembali agar Lingqi dapat memilih sendiri. Tidak ada gadis yang tidak tertarik dengan perlengkapan yang serasi dari gadis-gadis ini. Akhirnya tidak harus mengenakan pakaian pria longgar milik Long Chen, Lingqi sangat gembira. Dia mengumpulkan keberaniannya dan mencium wajah Long Chen dengan lembut. Long Chen dan Xiaolang menunggu di luar pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka pelan. Lingqi yang telah berganti pakaian rapi membuat mata Long Chen berbinar. Pakaian ini untuk seorang gadis pelayan dan tidak mewah, tetapi saat dikenakan oleh Lingqi, berbeda. Lingqi mengenakan gaun brokat panjang berwarna putih bulan dan merah muda-muda. Krok dan lengannya disulam dengan benang perak, dan lengannya tipis dengan pola kuning muda. Kroknya disulam dengan bunga ungu yang besar dan terlihat sangat cantik. Sabuk merah muda dan putih diikatkan di pinggangnya, menonjolkan sosoknya yang proporsional. Pola-pola aneh tersebar rapat disabuk. Dia mengenakan sepasang sepatu yang disulam dengan bunga lili, dengan bulu rubah lembut dijahit di tepinya. Ada ornamen giyok di sisi-sisinya, kecil dan indah. Pergelangan tangannya yang putih seperti giyok mengenakan dua gelang perak, yang mengeluarkan suara yang menyenangkan ketika dia mengangkat tangannya. Dia mengenakan anting-anting rumbai, dan rambut hitamnya yang halus jatuh dengan santai ke pinggangnya. Dia hanya mengenakan beberapa bintang kalung mutiara putih susu yang kontras dengan kilau hitam awan. Long Chen merasa bahwa dia adalah peri yang telah tersesat di dunia fana. Dia bahkan lebih terpesona dan mengaguminya. Chen, ini adalah pertama kalinya dia berdandan di depan Long Chen, jadi Lingqi tidak terlalu percaya diri. Saat ini, dia berjalan di depan Long Chen dan menatap Long Chen dengan menawan. Dia bertanya, apakah aku terlihat bagus? Cantiknya bak peri, ucap Long Chen tanpa sadar. Benarkah? Lingqi tampak gembira seperti kupu-kupu kecil. Ia memutar tubuhnya, membuat roknya menari-nari. Ini sinar matahari, dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan mata ke langit. Jangan konyol. Ini milikmu. Ayo kita pergi menemui Pangeran ke-9 sekarang. Long Chen tersenyum. Dia memegang jari-jari putih Lingqi dan berjalan menuju kediaman sementara Pangeran ke-9. Pada saat ini, Lingqi melihat sekeliling. Di bawah perlindungan Long Chen, dia seperti seorang putri kecil. Xiaolang mengikuti mereka dengan kesal. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan diabaikan secara resmi. Lingqi memperhatikan si kecil mengikuti di belakangnya. Setelah mendengarkan penjelasan Long Chen, dia tahu bahwa serigala pemakan matahari memang sangat menakutkan. Terlebih lagi, jiwa serigala pemakan matahari sebenarnya adalah jiwa Mo Xiaolang. Kembali di kota Bayang, Lingqi mengenal Mo Xiaolang. Terlebih lagi, dia mendengar bahwa Mo Xiaolang telah melewati api dan air bersama Long Chen. Dalam hati Lingqi, dia juga memperlakukan Xiaolang sebagai adik laki-lakinya. Chen, dia memanggilku kakak ipar. Lingqi terkikik, wajahnya sedikit merah. Long Chen menatap Lingqi dan Xiaolang. Setelah yang Lingqing pergi bersama Li Suanji, mereka berdua adalah orang yang paling penting baginya. Long Chen bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan melindungi mereka selama sisa hidupnya. Tentu saja, Xiaolang mengalami pertemuan yang tidak disengaja dengan serigala pemakan matahari. Pertumbuhannya di masa depan mungkin tidak lebih buruk dari Long Chen. Dua orang dan satu serigala. Di mata orang luar, hanya ada dua orang. Mo Xiaolang sekarang telah menjadi hewan peliharaan Long Chen, menemani Long Chen di sisinya. Mereka mungkin akan bertarung untuk waktu yang lama. Ketika dia sudah setengah jalan, Pangeran ke-9 sudah mengirim seseorang untuk menyambutnya. Penjaga itu melihat Lingqi di sebelah Long Chen dan terkejut. Lingqi seperti peri dari legenda, murni dan mulia. Dia membuat orang merasa malu dengan inferioritas mereka dan tidak bisa memiliki pikiran yang tidak senonoh. Tak lama kemudian, Long Chen tiba di Aula Kaisar Giok. Di depan Aula Kaisar Giok, Long Chen melihat tunggangan Pangeran ke-9, Lang Naga Pembelak Angin. Binatang Iblis kelas 9 yang mendalam ini dengan cepat mundur beberapa langkah setelah mencium aura Mo Xiaolang yang menakutkan dan mencekam. Binatang itu merinti untuk menunjukkan ketundukannya. Biasanya, saat seekor binatang Iblis menjadi binatang jinak, keganasan di tulang mereka telah terkikis. Di hadapan binatang Iblis yang tak tertandingi seperti serigala pemakan matahari, Lang Naga Pembelak Angin tidak berani bersikap gegabuh. Di Aula Kaisar Giok, Pangeran ke-9 sudah menunggu. Untuk perjalanan ke kota Yuanling ini, semua tenaga kerja dan sumber daya istana ke Kaisaran Giok disediakan oleh tiga faksi. Sekarang, hanya Pangeran ke-9 dan Yan Tua yang akan meninggalkan kota Yuanling. Setelah Long Chen tiba, Pangeran ke-9 hendak mengatakan bahwa mereka akan pergi. Namun, ketika dia melihat ada seorang gadis cantik di samping Long Chen, Pangeran ke-9 benar-benar tercengang. Matanya menatap Ling Qi. Ini istriku, Ling Qi. Tidak apa-apa jika dia ikut denganku ke kota Kekaisaran Biang, kata Long Chen. Ling Qi terlalu cantik. Bahkan tatapan Pangeran ke-9 agak tidak tepat, jadi Long Chen harus mengatakan ini. Kecantikan yang tiada taraf, sangat cantik. Kamu benar-benar beruntung. Aku tadi bersikap kasar. Diinterupsi oleh Long Chen, Pangeran ke-9 mengalihkan pandangan dan tersenyum pada Long Chen. Setelah diganggu oleh Long Chen, Pangeran ke-9 mengalihkan pandangannya dan menatap Long Chen sambil tersenyum. Kecantikan yang tiada taraf, kecantikan yang luar biasa. Kamu benar-benar beruntung. Aku bersikap kasar tadi. Tatapan mata Pangeran ke-9 membuat Ling Qi tidak nyaman. Dia memegang lengan Long Chen dan bersembunyi di belakang Long Chen. Mulai sekarang, kamu akan menetap di kota Kekaisaran Biang. Tentu saja, kamu harus membawanya. Tidak ada waktu yang terbuang, ayo kita berangkat sekarang. Pangeran ke-9 menganggup dan tidak lagi menatap Long Chen dan Ling Qi. Dia berjalan lurus ke depan. Long Chen memegang tangan Ling Qi dan mengikutinya ke punggung lebar Wind Splitting Dragon Falcon. Dari sini ke kota Kekaisaran Biang, ada banyak gunung tinggi dan lembah yang dalam. Elang naga pembelah angin bisa terbang, jadi gunung tinggi dan lembah yang dalam ini tidak berpengaruh padanya. Namun, mereka memiliki pengaruh yang besar pada Xiao Lang. Jadi meskipun kecepatan Xiao Lang lebih cepat daripada elang naga pembelah angin, dia tidak punya pilihan selain mengikuti Long Chen dan menginjak elang naga pembelah angin. Elang naga pembelah angin takut pada Xiao Lang dan gemetar. Yan Tua menenangkannya sejenak. Baru saat itulah binatang iblis itu menyadari bahwa serigala iblis pemakan matahari tidak akan menyakitinya. Baru saat itulah ia berani membuka sayapnya yang besar dan bersiap untuk bergegas. Angin kencang bertiup, dan Long Chen langsung mengikuti mereka ke langit di atas kota Yuan Ling. Karena Ling Qi takut dingin, Long Chen harus mengeluarkan selimut dari tas kian kunnya dan membungkusnya erat-erat di sekitar Ling Qi. Kemudian, dia menggunakan tubuhnya untuk menghalangi angin dan memeluk Ling Qi. Dengan cara ini, Ling Qi merasa sedikit lebih baik. Sabarlah, kita akan segera mencapai kota kekaisaran Biang. Long Chen menundukkan kepalanya dan berkata di telinganya. Tidak apa-apa, Chen. Saat kamu memelukku, aku merasa sangat hangat. Ling Qi berkata sambil tersenyum. Dalam hal panas, tubuh Xiaolang tidak ada bandingannya. Jadi, Long Chen mengulurkan tangannya dan menekannya ke lengan Ling Qi untuk menghangatkan Ling Qi. Tentu saja, ada selimut tebal di antara mereka. Mo Xiaolang yang malang hanya bisa menatap Long Chen dengan polos. Tatapannya membuat Ling Qi tertawa kecil. Saat elang naga pembelah angin bergerak maju, Pangeran ke-9 menoleh ke belakang dan melihat pemandangan ini. Kemudian, dia diam-diam berbalik dan menatap ke depan dengan mata yang tenang dan dingin. Yang mulia, Pak Tuwayan tampaknya memahami pikirannya. Tidak usah terburu-buru. Kalau itu milikku, ya sudah jadi milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya, kata Pangeran ke-9 samar-samar. Waktu berlalu dengan lambat, Ling Qi lemah, tetapi dengan perawatan Long Chen yang cermat, dia tidak jatuh sakit. Di tubuh Siaolang sangat berguna. Serigala iblis pemakan matahari memiliki atribut api. Jika Siaolang tidak melepaskan api leluhur iblis sembilan neraka, tubuhnya akan terbakar. Sinar matahari terus-menerus berkumpul ke arah anak serigala itu. Chen, aku selalu merasa bahwa perjalanan ke kota Kekaisaran Bi yang ini akan sangat berbahaya. Buah surgawi sembilan surga di negeri ajaib nih yang mungkin akan sangat sulit didapatkan, kata Ling Qi dengan sedikit khawatir. Ada banyak ahli di kota Kekaisaran Bi yang Long Chen tidak akan berguna di sana. Tentu saja, itu akan berbahaya. Jangan khawatir. Tekanan akan membawa kemajuan. Saat pertama kali pergi ke kota Yuanling, kekuatanku belum terbentuk. Namun, di kota Kekaisaran Bi yang, selain lebih lemah dari yang lain dalam hal kultivasi, aku tidak lebih buruk dari yang lain, kata Long Chen tegas. Memang, dalam hal Earth Rang, dia sudah memiliki Thunder Flame Battle Body di level ketiga, Blue Dragon Battle Technique di level menengah, Nine Spinning Fire Shield di level menengah, dan Divine Fire Clone di level tinggi. Selain itu, Blue Traffy Ningqi dan kemampuan lain yang dimiliki oleh para prajurit naga sama abnormalnya seperti sebelumnya. Bahkan Sol Devoring Demonik Pupil yang dia dapatkan dari Li Suanji mulai berperan. Terlebih lagi, Long Chen sekarang memiliki binatang iblis yang tak tertandingi, Xiao Lang, sebagai pembantu. Betapapun dalamnya air di kota Kekaisaran Bi yang, kita bertiga harus pergi dan menjelajahinya. Selagi kita masih muda, mari kita berusaha keras, kata Long Chen sambil tersenyum. Di kota Kekaisaran Bi Yang, ada beberapa kekuatan super. Long Chen dapat melihat sudut kota Kekaisaran Bi Yang ini dari Pangeran ke-9. Long Chen memperkirakan bahwa bahkan jika dia dan Xiao Lang bergabung, mereka masih jauh dari menjadi tandingan Pangeran ke-9. Pada saat ini, Lingqi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan gugup, Chen, tadi Xiao Lang memberitahuku bahwa dia merasa tatapan Pangeran ke-9 agak jahat. Dia juga tahu bahwa Pangeran ke-9 saat ini, Long Chen masih tidak bisa melawan, jadi dia sedikit bingung. Sebenarnya, Long Chen tahu tentang ini. Pandangan sederhana bisa mengkhianati pikiran seseorang. Hubungan antara Pangeran ke-9, Lin Chang Tian, dan dia lebih merupakan transaksi bisnis dan eksploitasi. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi saudara seumur hidup dan mati. Jangan khawatir, aku punya rencana. Long Chen mengusap bagian belakang kepalanya dan berkata, Waktu berlalu dengan lambat, Pangeran ke-9 pernah berkata bahwa dengan kecepatan elang naga pembelah angin, akan memakan waktu total 5 hari untuk menempuh perjalanan dari kota Yuan Ling ke kota Kekaisaran Biang. Tak lama kemudian, 5 hari hampir berlalu. Pada saat ini, elang naga pembelah angin sudah mulai melambat dan secara bertahap terbang di ketinggian yang lebih rendah. Long Chen sekarang dapat melihat dengan jelas pemandangan di bawah. Itu adalah hutan hijau yang rimbun, dan di dalam hutan, ada beberapa sungai yang bersilangan dan danau seperti cermin. Kita hampir sampai, kata Pangeran ke-9. Pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba melesat ke langit dari samping dan menyerang elang naga pemecah angin. 283 Serangan cahaya hitam itu diluar dugaan semua orang. Merasakan aura yang mengejutkan, Long Chen memegang pinggang ramping Lingki dengan satu tangan dan berdiri, dengan kuat menempelkan kakinya di punggung wind splitting dragon falcon. Pada saat ini, cahaya hitam itu sudah berhenti di depan elang naga pembelah angin. Itu adalah elang hitam kecil tapi sangat ganas. Elang hitam ini tidak sebesar burung rok pembelah angin, dan hanya bisa membawa satu orang. Namun, Long Chen yakin bahwa elang hitam ini jelas merupakan binatang iblis tingkat bumi, dan bahkan lebih kuat dari serigala iblis pemakan matahari. Pangeran ke-9, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku telah menghabiskan sepatu besiku dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukanmu secara kebetulan. Di atas elang hitam itu berdiri seorang pria berpakaian ketat berwarna hitam. Dia menatap Ling Chang Tian dengan matanya yang seperti burung nasar, dan begitu dia selesai berbicara, dia melayangkan pukulan ke arah elang naga pemecah angin. Mereka adalah orang-orang dari Istana Iblis Surgawi. Yang tua, lindungi mereka. Wajah Pangeran ke-9 menjadi gelap, dan tanpa berkata apa-apa, dia mulai bertarung dengan pihak lain. Orang-orang dari Istana Iblis Surgawi ternyata sangat kuat. Sebelum Long Chen dapat melihat gerakan mereka dengan jelas, tanah di bawah kakinya tiba-tiba berguncang. Elang naga pembelah angin yang terbang di langit mengalami organ-organ dalamnya hancur oleh pukulan dari orang-orang dari Istana Iblis Surgawi, dan ia sudah mati. Sementara itu, Long Chen dan yang lainnya jatuh dari langit. Melihat bahwa sudah terlambat bagi Yang tua untuk menyelamatkan mereka, dia pun merasa khawatir dengan keselamatan Pangeran ke-9. Dia pun mengabaikan Long Chen dan yang lainnya yang jatuh dari langit, lalu bergegas menuju Pangeran ke-9. Long Chen tidak tahu bagaimana Pangeran ke-9 dan Yang tua berhasil melarikan diri dari langit. Ketika elang naga pembelah angin mati, dia memegang lingki di tangannya dan jatuh dari langit. Di sekelilingnya dipenuhi dengan suara angin, dan kecepatan jatuhnya semakin cepat. Long Chen merasa seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. Jika dia sudah dalam kondisi seperti itu, maka sebagai manusia biasa, lingki pasti akan lebih menderita lagi. Dalam keputus asaan, dia memeluk lingki rat-rat. Mayat falcon naga pemecah angin jatuh bersama Long Chen, tetapi karena kekuatan yang berbeda, mereka jatuh ke arah yang berbeda. Untungnya, ketinggian dan kecepatan terbang elang naga pembelah angin telah menurun karena mereka dekat dengan kota Kekaisaran Biang. Setelah turun dengan cepat beberapa saat, Long Chen dapat melihat tanah. Tubuhnya dan lingki membawa kekuatan tumbukan yang sangat besar. Jika Long Chen jatuh sendiri, dia yakin dapat menyerap kekuatan tumbukan tersebut. Namun, dia membawa lingki yang sangat rapuh. Sangat mungkin bahwa kekuatan tumbukan yang sangat rendah akan menyebabkan seluruh tubuh lingki hancur berantakan. Apa yang harus kita lakukan? Long Chen sedikit bingung. Dia baru saja memberi lingki perasaan memiliki tubuh. Apakah itu akan hilang begitu saja? Pada saat ini, tubuh siaolang tiba-tiba membesar dan kecepatan pendaratannya meningkat. Sebelum Long Chen mendarat, tubuh besar serigala setan pemakan matahari telah menghantam tanah. Tubuh serigala setan pemakan matahari jauh lebih kuat daripada Long Chen. Setelah siaolang jatuh dari langit, dia sebenarnya tidak terluka. Tanpa sepatah kata pun, dia melompat ke arah Long Chen. Long Chen menghela napas lega. Dia menggunakan energi sejatinya untuk menempatkan lingki dengan kuat di tubuh siaolang. Kekuatan benturan dari tubuh lingki berangsur-angsur menghilang saat siaolang jatuh. Long Chen sendiri mengeluarkan tombak naga biru. Saat mendarat, dia tiba-tiba menghantamkan tombak naga biru ke tanah. Segera, kekuatan pantulan mengirimnya terbang ke langit sebelum dia mendarat dengan mantap di tanah. Tak jauh dari situ, bangkai lang naga pembelak angin jatuh ke tanah, menyebabkan debu memenuhi udara. Setelah Long Chen mendarat, siaolang menggendong lingki dan mendarat di tanah. Long Chen bergegas menghampiri. Ketika dia menemukan bahwa lingki berhasil lolos dari bencana dan hanya ketakutan, wajahnya pucat, Long Chen menghela napas lega dan memeluk lingki rat-rat. Dia baru saja mendapatkan tubuh, dan bahkan sebelum dia mencapai kota kekaisaran Biang, dia telah mengalami bencana seperti itu. Lingki benar-benar tidak beruntung, tetapi untungnya, dia baik-baik saja pada akhirnya. Orang-orang Istana Setan Langit jelas mengejar Pangeran Kesembilan. Kita sekarang berada di pihak Pangeran Kesembilan. Jika kita mendarat di tanah, mereka pasti akan melihat kita, jadi kita harus segera meninggalkan tempat ini. Long Chen menatap langit dan mendapati bahwa Pangeran Kesembilan dan orang-orang Istana Setan Langit sedang bertempur di suatu tempat. Dia segera mengambil keputusan dan pergi bersama Lingki dan Xiaolang. Long Chen memeluk Lingki dan menggunakan tombak naga biru untuk membuka jalan. Agar tidak menarik perhatian, Xiaolang mengecilkan tubuhnya lagi dan segera mengikuti di belakang Long Chen. Arah Kota Kekaisaran Bi yang ada di sana. Pangeran Kesembilan telah diserang dan tidak dapat mengurus kita. Seharusnya mustahil baginya untuk kembali mencari kita. Kita dapat pergi ke Kota Kekaisaran Bi yang sendiri. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak ragu lagi. Di hutan yang rimbun dan segar ini, dia bergegas menuju Kota Kekaisaran Bi yang. Hutan ini sangat indah. Ada sungai-sungai yang bersilangan di mana-mana, dan ada juga danau-danau besar dan kecil. Dalam perjalanan, Long Chen berhenti dan berburu beberapa kelinci liar. Dia membuat api dan memanggangnya menjadi makanan lesat. Lingki telah makan ransum kering akhir-akhir ini dan sudah lapar. Melihat makanan lesat berwarna keemasan dan berminyak itu, dia sudah meneteskan air liur. Setelah memberi makan gadis kecil itu, dua orang dan seekor serigala melanjutkan perjalanan mereka. Tentu saja, Lingki tidak dapat mengimbangi kecepatan Long Chen, jadi di sepanjang jalan, Long Chen menggendongnya di punggungnya. Merasakan kehangatan dari tubuhnya yang lembut, serta perasaan licin di punggungnya, Long Chen merasa sedikit gelisah. Lingxi juga sedikit tersipu ketika mencium aromanya. Serigala kecil itu dengan getir mengikuti di belakang, berpura-pura tidak melihat apapun. Meskipun dia telah menyelamatkan Lingki sebelumnya, dia masih seperti keberadaan yang berlebihan di antara mereka. Sebuah danau besar tampak di depan. Airnya tenang, dan samar-samar mereka dapat melihat sebuah pulau kecil di seberangnya. Pulau itu dipenuhi asap, dan seharusnya ada sebuah keluarga di sana. Hari sudah mulai larut. Kita akan beristirahat di pulau ini semalam dan melanjutkan perjalanan besok. Aku yakin tidak lama lagi kita akan tiba di kota Kekaisaran Biang, perintah Long Chen. Chen, Xiaolang bilang dia tahu pulau ini. Dia pernah ke sini waktu dia masih kecil, dan namanya Pulau Ikan Mas. Melihat Xiaolang saling menatap cukup lama, Lingqi akhirnya mengerti apa yang ingin dikatakan Xiaolang. Pulau Ikan Mas. Karena kamu sudah mengenalnya, Xiaolang, maka tempat ini tidak akan lebih baik lagi. Mo Xiaolang menghabiskan masa kecilnya di kota Kekaisaran Biang. Long Chen menggendong Lingqi di punggungnya saat dia berjalan di permukaan danau. Pada saat yang sama, dia juga berbicara dengan Xiaolang melalui terjemahan Lingqi. Maksudmu, beberapa daerah di luar kota Kekaisaran Biang awalnya dikelola oleh empat klan besar di kota Kekaisaran. Pulau Ikan Mas ini dan tanah luas di sekitarnya awalnya milik klan Mo, tetapi karena klan Mo telah dimusnahkan, kamu tidak tahu situasi terkini di pulau ini. Xiaolang mengangguk. Saat dia melihat pulau yang semakin dekat, matanya menunjukkan ekspresi nostalgia. Ketika dia berusia enam tahun, seluruh klannya dimusnahkan, dan dia harus melarikan diri sendirian sambil membawa pertumpahan darah. Tragedi yang dialami Xiaolang sulit dibayangkan oleh Long Chen. Tepat saat dia hendak menghibur saudaranya, dia dan Xiaolang samar-samar mendengar teriakan minta tolong. Selamatkan aku. Kalian orang wokou, pergilah ke neraka. Di tengah teriakan minta tolong, suara tawa pria itu terdengar. Ayo kita pergi dan melihat. Tentu saja, Long Chen tidak bisa hanya melihat mereka mati. Mengikuti arah suara itu, keduanya segera tiba di tempat tujuan. Di depan mereka ada sebuah perahu kecil yang mengapum di danau. Saat ini, ada dua orang yang sedang bertengkar di atas perahu itu. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu meraung seperti binatang buas, menekan wanita itu ke tubuhnya dan merobek pakaiannya dengan liar. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen bergegas menghampiri dan menendang pria itu hingga terjatuh ke dalam air. Dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia tidak menendang pria itu hingga mati. Pria ini juga seorang pejuang inti bumi, jadi dia tidak akan tenggelam di dalam air. Setelah itu, Long Chen menatap wanita di atas perahu. Ketika dia melihatnya dengan jelas, hatinya dipenuhi amarah. Gadis di depannya kurus dan lemah, dan wajahnya muda dan lembut. Tubuhnya baru saja mulai berkembang, dan dia baru berusia 12 atau 13 tahun. Namun, baru saja, pria besar dan kekar itu jelas akan memperkosanya. Bajingan, ketika Lingki melihat ini, dia mengertakan giginya dan mengutuk. Pada saat ini, pria yang ditendang itu sudah mengapung ke permukaan air. Dia mengumpat dalam bahasa yang tidak bisa dipahami Long Chen. Matanya merah saat dia menatap Long Chen dengan ganas. Segera, dia melompat keluar dari air dan melepaskan kekuatan seorang prajurit inti bumi saat dia menyerang Long Chen. Pria ini tampak sangat jelek dan menyedihkan. Dia pendek dan gemuk, dan tingginya bahkan tidak mencapai dada Long Chen. Namun, matanya dipenuhi dengan nafsu darah dan kegilaan. Hanya dengan satu pandangan, orang bisa tahu bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Nak, beraninya kau menyentuh orang-orang woko kita yang hebat. Kau sedang mencari kematian. Pada saat ini, pria itu akhirnya berbicara dalam bahasa yang bisa dimengerti Long Chen. Namun, aksennya sangat aneh, dan butuh banyak usaha bagi Long Chen untuk memahami apa yang dia katakan. Orang woko. Kalian pikir kalian siapa? Pada saat ini, bagaimana mungkin Long Chen tidak mengerti bahwa orang ini adalah binatang buas? Ketika dia melompat keluar dari air dan ingin membunuh Long Chen, Long Chen segera menusuk dadanya dengan pedang roh iblisnya. Mata lelaki pendek itu terbuka lebar saat ia jatuh ke dalam air. Ia meninggal dengan mata terbuka lebar. Darah mengucur deras dari dadanya, dan segera, air danau hijau di sekitarnya berubah menjadi merah. Gadis itu telah melihat dengan jelas bagaimana Long Chen membunuh orang-orang woko. Pada saat ini, dia berdiri dan merapikan pakaiannya. Kemudian, dia dengan sopan berkata kepada Long Chen, Yu kecil, terima kasih kakak laki-laki dan kakak perempuan karena telah menyelamatkanku. Gadis ini sangat tangguh. Menghadapi situasi seperti itu, dia bahkan tidak menangis. Apakah namamu Little Yu? Apa yang terjadi? Long Chen menyadari bahwa dia berasal dari pulau itu, jadi dia mulai mengobrol dengannya. Ria tadi adalah orang woko. Kupikir mereka tidak akan datang hari ini, jadi aku keluar untuk bermain. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya. Jika kakak tidak menyelamatkanku, aku pasti sudah mati. Wajah Xiao Yu dipenuhi ketakutan saat mengatakan ini. Apa itu orang woko? Long Chen bertanya sambil menarik lingki untuk duduk di atas perahu. 284. Pada saat ini, Xiao Lang menyentuh kaki Long Chen. Melalui terjemahan lingki, Long Chen mengerti apa yang ingin dikatakan Xiao Lang. Suku Wu awalnya adalah suku manusia di sebelah timur negara Changyang. Kemudian, karena lingkungan yang keras, suku tersebut pindah ke sekitar kota Kekaisaran Biang. Para elit suku tersebut membentuk keluarga Yamato di kota Kekaisaran Biang karena mereka memiliki beberapa kemampuan. Mereka sekarang menjadi salah satu dari tiga keluarga besar di kota Kekaisaran dan memiliki kekuatan yang sama dengan keluargamu. Demikianlah informasi yang disampaikan Xiao Lang. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Long Chen menyadari bahwa orang-orang suku Wu tidaklah sederhana. Melalui terjemahan Lingki, Xiao Lang berkata, suku Wu biasanya tinggal di sekitar kota Kekaisaran dan memiliki bahasa mereka sendiri. Penampilan mereka sedikit berbeda dari orang-orang di negara Changyang. Mereka umumnya jelek dan pendek. Mereka kasar, kejam, dan biadab. Baik pria maupun wanita di suku itu sangat bebas dan tidak berperi kemanusiaan. Namun, karena keluarga Yamato mendukung suku Wu lainnya di kota Kekaisaran, mereka selalu baik-baik saja. Tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka. Iya, iya, mereka sama sekali tidak bisa disebut manusia. Mereka adalah sekelompok binatang buas yang berkulit manusia. Berbicara tentang suku Wu, Xiao Yu dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Xiao Yu, katakan padaku, mengapa kamu berkata begitu? Long Chen bertanya dengan khawatir. Meskipun dia ingin segera pergi ke kota Kekaisaran Biang, sepertinya ada sesuatu di sini yang membutuhkan bantuannya. Selain itu, Xiao Lang tampaknya memiliki perasaan terhadap Pulau Ikan Emas. Jika orang-orang di Pulau Ikan Emas dalam kesulitan, Long Chen berpikir bahwa dia mungkin dapat membantu. Itu karena Pulau Ikan Emas kita sudah hampir musnah, kata Xiao Yu dengan ekspresi muram. Apa yang terjadi? Tanya Long Chen. Tanah di sekitar kota Kekaisaran dulunya berada di bawah yurisdiksi empat klan besar. Namun, setelah klan Mo menghilang, tanah di bawah yurisdiksi klan Mo mulai diperebutkan oleh kekuatan lain. Karena Pulau Ikan Emas kami terletak di daerah terpencil dan kami tidak memiliki keuntungan apapun, tempat itu selalu damai. Xiao Yu terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Namun akhir-akhir ini, Sukuhu dengan panik mengumpulkan tanah di sekitar sini. Mereka akan segera tiba di Pulau Ikan Emas. Tuan Pulau kami berkata bahwa Sukuhu memiliki sifat yang ganas dan mereka seperti binatang buas. Kemana pun mereka pergi, mereka akan membakar, merampok, dan membunuh. Mereka akan melakukan apa saja, terutama wanita cantik. Sangat sulit bagi mereka untuk lepas dari cengkeraman jahat mereka. Awalnya kami ingin pindah, tetapi sebagian besar orang di Pulau ini tidak mau pergi. Ini adalah tanah yang ditinggalkan leluhur kami untuk kami. Kami tidak bisa menyerahkannya kepada binatang buas ini. Penguasa Pulau berkata bahwa kita hanya punya waktu lima hari lagi. Saat ini, semua pembudidaya di Pulau itu sedang berkultivasi dengan panik. Selama ras bu tiba, kita pasti akan bertarung sampai mati dengan mereka. Bahkan jika kita berdarah sampai tetes darah terakhir, kita tidak akan menyerahkan tanah leluhur kita kepada orang lain. Kita tidak akan membiarkan sekelompok binatang buas menginjak kepala kita. Meskipun Xiao Yu masih muda, dia sangat berpengetahuan. Pada saat itu, dia menjelaskan semuanya secara terperinci. Dia mengepalkan tangan kecilnya erat-erat dan darahnya mendidih. Matanya dipenuhi dengan tatapan yang tak kenal ampun. Binatang buas ini pasti mata-mata suku Wu. Sekarang mata-mata itu telah mati di sini, suku Wu pasti akan mempercepat serangan mereka jika mereka mengetahuinya. Ketika saat itu tiba, memikirkan kekuatan suku Wu, Xiao Yu merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun dia takut, dia tidak menyerah. Chen, Xiao Lang ingin membantu mereka. Dia berkata bahwa mereka adalah orang-orang dari klan Mo dan tidak dapat dinodai oleh orang lain, kata Ling Ki Lembut. Long Chen menundukkan kepalanya dan menatap tatapan penuh gairah Xiao Lang. Dia mengangguk. Xiao Yu, kami akan tinggal dan membantumu, kata Long Chen sambil tersenyum. Mengesampingkan hubungan Xiao Lang, Long Chen juga tidak ingin pulau yang damai ini dihancurkan oleh kebiadaban. Selain itu, ketika Xiao Yu mengatakan itu, semangatnya menghadapi kematian dengan tenang menyentuh Long Chen. Long Chen tahu bahwa ini adalah roh suatu suku. Benar-benar, mata Xiao Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah melihat dengan jelas kekuatan Long Chen ketika dia membunuh prajurit inti bumi tadi. Jika Long Chen dapat membantu, Pulau Ikan Mas mungkin masih memiliki harapan. Paling tidak, dengan bantuan Long Chen, Pulau Ikan Mas akan memiliki lebih sedikit korban. Adapun perjalanan ke kota Kekaisaran Biang, tidak masalah jika tertunda beberapa saat. Kakak, bisakah kau memberitahuku kekuatanmu? Alam inti surgawi awal, alam inti surgawi akhir, atau prajurit alam sungai surgawi yang menakutkan itu. Xiao Yu bertanya dengan penuh semangat. Dia sekarang berada di tingkat kedelapan dari alam Nadi Naga, dan tempat ini dekat dengan kota Kekaisaran, tempat seni bela diri tersebar luas. Long Chen tidak terkejut bahwa Xiao Yu memiliki pengetahuan seperti itu. Sungai surgawi, Long Chen menjawab tanpa menyembunyikan kekuatannya. Pulau Ikan Mas sangat membutuhkan bantuan saat ini, dan Long Chen tidak akan pelit dalam memberikan bantuannya. Benar-benar, Xiao Yu berseru sekali lagi. Dia menatap Long Chen dari atas ke bawah, dan ketika dia menyadari Long Chen tidak akan berbohong padanya, dia langsung menjadi bersemangat dan mulai melompat-lompat di atas perahu. Bagaimanapun juga, dia masih anak kecil. Kakak, kakak cantik, aku akan mengantarmu kembali ke Pulau Ikan Emas sekarang, kita akan bertemu dengan ketua pulau kita. Setelah mengatakan itu, Xiao Yu mulai mendayung perahu. Perahu itu berlayar melewati mayat pria Jepang itu dan menuju ke Pulau Ikan Emas. Tidak lama kemudian, Long Chen dan yang lainnya pergi ke darat. Pulau itu tidak besar, bahkan lebih kecil dari kota Bayang. Satunya hal yang istimewa adalah di tengah pulau itu, ada sebuah gunung kecil. Long Chen bisa merasakan sedikit panas yang berasal dari gunung kecil itu. Benar-benar ada kawah di pulau sekecil itu. Long Chen merasa aneh. Namun setelah memikirkannya, ia menyadari bahwa itu pasti sebuah kawah di masa lalu, dan kemudian medannya berubah, menyebabkan kawah itu tenggelam dan menjadi lebih kecil. Namun penampakannya masih ada. Xiao Lang tampaknya juga menyadari keanehan di tempat itu. Dia mengendus udara dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia memiliki beberapa keraguan. Xiao Lang berkata bahwa dia bisa merasakan aura binatang iblis, Lingki berbisik ke telinga Long Chen. Binatang iblis? Ku rasa tidak. Kalau ada binatang iblis, pulau ikan emas pasti sudah hancur sejak lama. Pulau itu tidak akan ada selama ini. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kaka, ikut aku. Xiao Yu berjalan di depan dan melambai ke arah Long Chen. Baru pada saat itulah Long Chen dan Xiao Lang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan fokus berjalan bersama Xiao Yu. Dapat dilihat bahwa pulau ikan emas sangat damai. Tidak banyak penduduk pulau yang tinggal di sini, dan sebagian besar dari mereka mencari nafkah dengan memancing. Orang-orangnya sederhana dan jujur, yang membuat Long Chen merasa sangat nyaman. Namun, yang membuat Long Chen bingung adalah bahwa di sepanjang jalan, mereka tampaknya telah melewati beberapa desa, tetapi tidak banyak pria kuat. Hanya ada beberapa wanita yang melakukan pekerjaan rumah tangga dan anak-anak bermain dengan riang. Itu adalah pemandangan yang damai dan indah. Yang lainnya telah pergi ke tempat Tuan Pulau dan berkultivasi di bawah bimbingan Tuan Pulau. Mereka bekerja keras untuk pertempuran yang akan datang. Kami telah menggali gua di belakang gunung. Mulai besok dan seterusnya, yang tua, yang lemah, wanita, dan anak-anak akan mulai pindah ke gua, sementara yang lainnya akan tinggal dan bertarung. Aku berusia 12 tahun-tahun ini, tetapi aku sudah berada di lapisan kedelapan alam Nadinaga. Namun, Tuan Pulau tidak mengizinkanku bertarung dan ingin aku melindungi yang lain. Dia mengatakan bahwa tugas ini lebih penting. Xiaoyu sangat bangga pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Longchen merasa sedikit berat. Xiaoyu berkata dengan bangga, dia baru berusia 12 tahun, dan dia harus menghadapi tekanan seperti ini. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, satu-satunya hasilnya adalah kematian. Selain itu, dari deskripsi mereka, Longchen tahu bahwa lawan mereka adalah suku Jepang. Mereka brutal dan kejam, dan mereka tidak berbeda dengan binatang buas. Jika mereka gagal, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah kita melewati hutan bambu ini, kita akan tiba di tempat Tuan Pulau. Tapi ku rasa mereka pasti ada di tempat latihan. Biar aku antar kalian ke sana sekarang. Saat Tuan Pulau melihat bahwa aku membawa seorang pendekar sungai surgawi, dia pasti akan memujiku. He he. Kata Xiaoyu dengan bangga. Xiaoyu, apakah kamu tahu perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak? Berapa banyak kekuatan tempur yang dimiliki pulau ikan emas, dan berapa banyak kekuatan tempur yang dimiliki suku Jepang? Tanya Longchen. Yah. Kita punya dua prajurit sungai surgawi, penguasa pulau, dan putranya. Kita juga punya cukup banyak prajurit inti surgawi. Mengenai suku Jepang, aku hanya tahu bahwa salah satu suku Jepang menyerang pulau ikan emas, tetapi aku tidak tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Tetapi dilihat dari seberapa gugupnya penguasa pulau, mereka pasti sangat kuat. Longchen menganggupkan kepalanya. Beberapa rumah bambu muncul di depan mereka, satu demi satu. Rumah-rumah itu tampak sangat elegan. Setelah melewati rumah-rumah bambu ini, hutan bambu di depan mereka tiba-tiba menjadi luas. Dari jauh, Longchen sudah bisa mendengar suara-suara yang datang dari tempat latihan. Minum. Longchen dapat dengan jelas menangkap suara teriakan ledakan dan tabrakan senjata. Dalam sekejap mata, sekelompok 200 orang muncul di hadapan mereka. Kebanyakan dari mereka adalah pria bertelanjang dada, dan mereka berkeringat deras saat bertarung dengan sengit. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan batu giyok ilahi dan berkultivasi di hutan bambu. Tuan pulau, Tuan pulau. Xiaoyu tidak berani mendekati mereka. Dia hanya berteriak kepada mereka dari samping. Semua orang yang sedang berkultivasi di tempat latihan menoleh. Ketika mereka melihat Xiaoyu, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, Longchen dan Lingqi menarik perhatian mereka. Longchen ada di sini karena kekuatannya, dan Lingqi ada di sini karena kecantikannya. Teruslah berkultivasi. Di tempat latihan, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan mata seperti elang berteriak. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju Longchen dan Xiaoyu. Penguasa pulau, Penguasa pulau, Xiaoyu telah menemukan penolong yang hebat untuk pulau ikan emas kita. Kaka adalah seorang pejuang tingkat sungai surgawi. Dia telah setuju untuk membantu kita mengalahkan klan Wu, teriak Xiaoyu dengan penuh semangat. Kata-kata Xiaoyu membuat semua orang berhenti lagi. Mereka semua menatap Longchen, wajah mereka penuh kebingungan. Bagi mereka, Longchen terlalu muda. Dia sudah menjadi prajurit tingkat sungai surgawi di usia yang begitu muda. Orang jenius seperti itu seharusnya ada di kota Kekaisaran Biang, bukan tempat kecil seperti pulau ikan emas. Semua orang berhenti berkultivasi dan saling memandang. Mereka sedang membicarakan Longchen dan, tentu saja, Lingqi yang cantik. Tingkat sungai surgawi. Mendengar perkataan Xiaoyu, penguasa pulau juga terkejut. Sekilas dia bisa tahu bahwa Longchen adalah seorang jenius yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka dia berada di tingkat sungai surgawi. Bahkan di usianya, dia hanya berada di tingkat pertama tingkat sungai surgawi. Teman muda, apakah yang dikatakan Xiaoyu benar? Tanya penguasa pulau ikan emas dengan serius sambil berjalan di depan Longchen. 285. Ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang pria. Menyelamatkan pulau ikan emas adalah sesuatu yang harus dilakukannya. Namaku Longchen. Aku mendengar dari Nona Xiaoyu tentang pulau ikan emas, dan aku memutuskan untuk menawarkan kekuatanku yang sedikit, kata Longchen sambil mengangguk. Master pulau ikan emas mengamati Longchen, dan benar-benar menemukan bahwa dia tidak dapat melihat apa yang terjadi pada Longchen. Seorang ahli seperti ini adalah apa yang dia butuhkan saat ini. Teman muda Longchen, nama aku Chen Feng. Jika kau tidak keberatan, panggil saja aku tetua Chen. Aku benar-benar bersyukur kau bersedia melindungi pulau ikan emasku. Mata Chen Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Mari, mari, kesini, silakan. Chen Feng tentu saja menyambut Longchen dengan tangan terbuka. Ia buru-buru membawa Longchen ke sebuah rumah bambu yang elegan dan meminta yang lain untuk menyajikan teh. Kemudian, ia mengeluarkan makanan ringan dan kue-kue khas pulau ikan emas untuk menemani Longchen. Longchen tidak terlalu membutuhkan makanan, tetapi Lingki telah menjadi manusia biasa, jadi ia sangat tertarik dengan kue-kue lesat ini. Longchen juga tidak bersikap basa-basi. Ia mengeluarkan makanan untuk dinikmati Lingki sambil mengobrol dengan Chen Feng. Kamu berasal dari mana, teman muda? Chen Feng menebak bahwa Longchen berasal dari kota Kekaisaran Bi yang ketika dia melihat bahwa dia sudah berada di tingkat sungai surgawi di usia yang begitu muda. Ini, aku tidak berhak memberitahumu, kata Longchen dengan nada meminta maaf sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sulit untuk membicarakan hal ini, jadi Longchen tidak mau repot-repot menjelaskannya. Saya bersikap kasar. Saya benar-benar minta maaf, Chen Feng meminta maaf. Chen Tua, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ketika aku melewati Pulau Ikan Mas, aku melihat seorang pria menyerang Xiaoyu, jadi aku menyelamatkan Xiaoyu dan bertanya kepadanya tentang Pulau Ikan Mas. Apa yang dilakukan Sukuhu benar-benar membuat marah manusia dan dewa, jadi aku memutuskan untuk membantu. Namun, aku tidak tahu apapun tentang kekuatan Sukuhu, jadi ku harap Chen Tua dapat memberitahuku, kata Longchen. Jadi begitulah adanya. Tidak heran Little Yu membawamu ke sini. Alice Chen Feng sedikit berkerut, dan dia berkata, kali ini, salah satu klan dari Sukuhu telah mengarahkan pandangan mereka ke Pulau Ikan Mas. Klan ini selalu aktif di dekat Pulau Ikan Mas, dan nama mereka menimbulkan rasa takut di hati orang-orang. Di klan ini, ada sepasang suami istri yang merupakan seniman bela diri di tingkat kedua dari tingkat Sungai Surgawi. Mereka juga memiliki beberapa seniman bela diri di tingkat pertama dari tingkat Sungai Surgawi, jadi... Ketika mendengar berita ini, Longchen terkejut. Hanya ada dua elit tingkat pertama Heavenly River di Pulau Ikan Mas. Penguasa pulau, maafkan aku karena terus terang, tetapi kekuatan pihak lain jelas melampaui kekuatanmu. Kau tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Mengapa kau tidak memindahkan klanmu? Sebaliknya, kau tinggal di sini dan menyanyiakan hidupmu untuk hal yang sia-sia, kata Longchen dengan ekspresi serius. Saya juga berencana untuk memindahkan klan saya, tetapi tidak banyak orang yang setuju. Bagaimana mungkin kami menyerahkan tanah peninggalan leluhur kami begitu saja? Semua anggota klan saya mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat pihak lain, ketika kami berdarah sampai tetes terakhir, kami pasti akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Meskipun kami akan mati, jiwa kami akan hidup selamanya. Ketika dia mencapai akhir pidatonya, Chen Feng sama bersemangatnya dengan Xiaoyu. Melihat wajah lelaki tua itu memerah karena kegembiraan, hati Longchen pun ikut terinfeksi. Tiba-tiba ia merasakan darahnya mendidih. Sebelumnya, ia pasti telah menjadi penolong karena Xiaolang, tetapi sekarang, Longchen akan melakukan yang terbaik apapun yang terjadi. Teman muda Longchen, aku akan berterima kasih padamu apapun keputusanmu. Namun, peluang menang di Pulau Ikan Mas terlalu kecil. Kamu masih muda, jadi kamu tidak boleh menyanyiakan hidupmu untuk hal yang sia-sia. Jangan khawatir, Pak Tua Chen. Sekalipun aku tidak sebanding dengan mereka, aku tidak akan kesulitan untuk tetap hidup. Jika saatnya tiba, aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan korban di Pulau Ikan Mas. Chen Feng memberitahu Longchen tentang kehebatan pertempuran suku Wu, tetapi dia sama sekali tidak takut. Hal ini sangat menyentuh hati Chen Feng. Anda pasti sedang membual. Pada saat ini, seorang pria jangkung setengah bayar berjalan memasuki rumah bambu dan menatap Longchen dengan dingin. Aura pada pria ini tidak lebih lemah dari aura Chen Feng. Dia pastilah kultifator tingkat sungai surgawi lainnya di Pulau Ikan Mas. Omong kosong, gerutu Chen Feng. Chen Feng menegur. Kemudian, dia tersenyum pada Longchen dan berkata, ini putraku, Chen Lei. Lei, ini teman muda kita, Longchen, yang telah setuju untuk membantu Pulau Ikan Mas kita. Kau seharusnya sudah mendengar tentangnya, kan? Di usia yang begitu muda, dia sudah berada di tingkat sungai surgawi. Dia jauh lebih kuat darimu. Chen Lei tahu tentang ini. Dia memandang Longchen dari atas ke bawah, merasa bahwa dia agak tidak bisa diandalkan. Karena itu, dia berkata, Nak, jangan bilang kau punya motif tersembunyi. Aku tidak percaya akan ada orang bodoh yang datang ke Pulau Ikan Mas untuk mati tanpa alasan. Chen Lei, omong kosong apa yang kau bicarakan. Keluar dari sini. Chen Feng berdiri dari kursi bambu dan menatap Chen Lei dengan tatapan dingin. Baiklah, baiklah. Chen Lei marah ketika melihat ayahnya benar-benar marah padanya. Dia berkata dengan nada sarkastis, Ayah, aku lihat kau, bocah nakal, tidak terlihat seperti orang baik. Kau bahkan mungkin mata-mata untuk Sukuhu. Bajingan, dasar tolol, keluar dari sini sekarang juga. Apakah pernah melihat mata-mata setinggi itu untuk Sukuhu? Dengan usia Longchen, kekuatannya saat ini, penampilannya yang tinggi, dan perawakannya yang tinggi, tidak mungkin dia bisa menjadi mata-mata Sukuhu. Chen Lei tidak tahu bagaimana membantah ketika dia memikirkan tentang tingginya Sukuhu. Bagaimanapun, dia merasa ada yang salah dengan Longchen, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah pergi. Chen Feng duduk lagi, dan berkata dengan nada meminta maaf, Longchen, tolong jangan perlakukan dia seperti orang luar. Bocah ini cukup imut. Istrinya yang sudah menikah selama bertahun-tahun dibunuh oleh Sukuhu, jadi dia agak sensitif. Tidak apa-apa, aku mengerti, kata Longchen sambil mengangguk. Dongfang Xuanxiao pernah berkata bahwa hal yang paling menakutkan di dunia ini adalah seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bisa memahami pengalaman Chen Lei. Longchen berdiri dan menarik lingki yang masih memakan kue kering. Chen Tua, cukup sekian untuk saat ini. Hari sudah mulai larut, jadi aku harus meminta Chen Tua untuk menyiapkan tempat untukku. Aku akan tinggal di pulau itu selama beberapa hari ke depan dan menunggu Sukuhu datang. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Baiklah, baiklah, silakan lewat sini. Oh iya, teman kecil Longchen, aku sudah meminta seseorang untuk menyiapkan jamuan makan. Tidak, Pak Tua Chen, ini darurat. Kalau ada makanan, langsung saja ke kamarku. Itu cukup untuk mengisi perut lingki. Longchen mencubit wajah lingki dan tersenyum. Lingki menggunakan strategi ok langit misterius dan berubah menjadi orang biasa. Tas kosmos milik Longchen kini memiliki beberapa keperluan. Chen Feng menyiapkan rumah bambu yang indah untuk Longchen sebelum pergi. Setelah dua jam, seseorang telah mengirim makan malam. Setelah Longchen dan yang lainnya makan malam, Chen Feng pergi. Di ruang kecil ini, Xiaolang merengek dan dengan bijaksana pergi. Ketika dia pergi, dia tidak lupa menutup pintu untuk Longchen. Chen, apakah aku sangat merepotkan? Lingki bertanya dengan gugup sambil memegang ujung bajunya. Ketika seorang prajurit mulai berkultivasi, mereka mengonsumsi energi spiritual langit dan bumi sebagai makanan. Mereka tidak terlalu bergantung pada makanan. Longchen hanya akan makan ketika dia ingin mencicipi makanan lesat. Namun, makanan memang merupakan energi yang membuat Lingki tetap hidup. Longchen harus menyiapkan makanan untuknya setiap hari. Itulah sebabnya Lingki menanyakan pertanyaan ini. Gadis bodoh, tidakkah menurutmu ini sangat membahagiakan? Longchen tersenyum dan menepuk pipinya yang lembut. Sejak penjara setan bintang, kepribadian Lingki mulai berubah. Dia tampak jauh lebih pendiam. Longchen bisa melihat jejak kekhawatiran di matanya. Dia khawatir tentang masa depan. Si kecil, ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, tanya Longchen. Bagaimana mungkin? Tidak. Lalu mengapa wajahmu terlihat begitu getir? Kau seperti wanita yang penuh dendam, kata Longchen sambil tersenyum. Kaulah wanita kecil yang pendendam, bukan aku, kata Lingksi dengan marah. Malam itu sedingin air. Aku tidak bisa tidur, Lingki yang berada di pelukan Longchen tiba-tiba berkata. Benar-benar. Hmm. Hari ini, aku terus merasa bawa gunung di tengah pulau ikan mas agak aneh. Siaolang tampaknya juga merasakannya. Namun, aku tidak merasa nyaman pergi ke sana bersamamu di sini. Karena kamu tidak bisa tidur, aku akan membawamu ke sana, kata Longchen sambil bangkit berdiri. Setelah Lingki mengenakan pakaian tebal dan merapikan dirinya, Longchen membawanya keluar dan memanggil Siaolang, yang berada di kejauhan. Dua manusia dan satu serigala menuju ke pusat pulau ikan mas. Itu memang aura binatang iblis. Namun, tampaknya sedang tertidur lelap. Saat mereka mendekati gunung, Longchen sudah merasakannya. Dia yakin bahwa Chen Feng dan yang lainnya juga pasti tahu bahwa ada monster yang berhibernasi di pulau ikan mas. Mereka naik ke puncak gunung, di sana ada sebuah kolam kecil yang indah. Kolam itu dipenuhi air danau berwarna biru kehijauan. Longchen memasukkan tangannya ke dalam air danau dan menariknya keluar lagi. Ia berkata, air danau ini hangat. Binatang iblis ini pasti berelemen api. Inti binatang iblis berelemen api akan sangat berguna bagimu, Siaolang. Bantu aku melindungi Little Si terlebih dahulu. Aku akan masuk ke kolam surgawi untuk melihatnya. Siaolang melolong dan mengangguk. Karena Lingsi bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam, Longchen tidak punya pilihan selain memastikan keselamatannya setiap saat. Dia mengirim Lingsi ke samping dan memberinya beberapa instruksi sebelum melompat ke danau surgawi yang hangat. Air danau berwarna hijau Giyok langsung menenggelamkannya. Yang mengejutkan Longchen adalah meskipun kolam surgawi itu tidak besar, kolam itu sangat dalam. Butuh waktu lama baginya untuk mencapai dasar kolam surgawi itu. Suhu airnya sangat tinggi, tetapi masih ada tanaman air aneh yang tumbuh di atasnya. Longchen berulang kali melihat ke dasar kolam. Dia bisa merasakan bahwa energi yang membara berada di dasar kolam surgawi. Oleh karena itu, dia ingin melihat apakah ada pintu masuk yang bisa dia masuki secara langsung. Tentu saja, jika dia menggunakan kekuatan kasar, dia bisa langsung menghancurkan dasar kolam. Namun, itu pasti akan membuat monster yang kekuatannya tidak diketahui itu waspada. Karena itu, Longchen tidak berani mengambil risiko. Setelah mencari di dasar kolam seperti karpet, Longchen akhirnya menemukan celah di antara dua batu besar di sudut dinding. Longchen tidak ragu-ragu dan masuk melalui celah itu. Dia menemukan bahwa itu adalah kolam kecil. Kolam itu tidak dalam, jadi Longchen dengan mudah mengapung ke atas. Kemudian, dia tiba di sebuah lubang di tanah. Lubang ini mengarah ke bawah. Sangat mungkin lubang ini mengarah ke lokasi binatang iblis itu. Memikirkan hal ini, Longchen tidak bisa tidak berhati-hati. Dia tidak bersuara saat turun ke bawah. Semakin rendah dia turun, semakin tinggi suhunya. Setelah sekitar 50 meter, Longchen menemukan bahwa bebatuan di sekitarnya telah berubah menjadi merah menyala. Binatang iblis ada di depan. 286. Semakin dalam ia masuk, semakin besar pula gua itu. Tak lama kemudian, Longchen melihat ruang bawah tanah yang luas. Batu-batu di sana merah membara, dan udaranya dipenuhi aura berapi-api. Dulunya banyak lahar di sini, tapi sekarang bumi sudah berubah, yang tersisa hanya cangkangnya. Longchen melihat ke kedalaman tanah. Ada sebuah gua besar di bawahnya. Kalau dipikir-pikir, gua itu seharusnya dipenuhi magma di masa lalu, tetapi sekarang, yang ada hanya batu merah dan danau magma kecil dengan diameter kurang dari 50 meter. Danau Lava bukanlah inti masalahnya. Inti masalahnya adalah ada monster yang beberapa kali lebih besar dari serigala setan pemakan matahari. Monster itu tampak seperti naga banjir. Monster itu memiliki cakar, gigi, dan empat anggota badan yang tebal. Kulitnya merah menyala, seperti naga banjir biasa. Namun, monster itu berbeda dari naga banjir karena tidak memiliki tanduk. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa ia tidak hanya memiliki sepasang anggota tubuh bagian atas, tetapi empat. Ia memiliki total delapan cakar merah menyala, seperti bilah baja yang masih dibakar. Itu sangat mengerikan. Monster macam apa ini? Long Chen belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun binatang iblis ini sedang tertidur lelap, auranya sangat pekat, dan bahkan lebih kuat dari serigala iblis pemakan matahari. Long Chen tidak berani ikut campur. Setelah mengingat penampilan binatang iblis itu, dia kembali ke jalan asalnya, berenang keluar dari danau surgawi, dan tiba di depan Ling Xi. Dia menggambarkan penampakan binatang iblis di depan Ling Xi, dan ketika dia mendengar tentang empat cakar itu, Ling Xi tidak ragu untuk berkata, ini adalah kelabang api cakar delapan tingkat tiga tingkat bumi. Ia hidup di magma, dan bertahan hidup dengan menyerap kekuatan api magma. Tidak banyak magma yang tersisa di tempat ini, jadi ia tidur untuk mengurangi konsumsinya. Kelabang api cakar delapan cukup malas, jadi ia mungkin akan menunggu sampai magma di sini habis sebelum bergerak. Kelas bumi tingkat tiga. Long Chen memperkirakan. Dibandingkan dengan Xiao Lang, itu satu tingkat lebih tinggi. Jika kedua bersaudara itu bekerja sama, mereka mungkin memiliki kesempatan. Namun, sebelum berurusan dengan Jepang, Long Chen tidak berani bertindak gegabuh. Lupakan saja. Kita akan pikirkan tentang lipan api cakar delapan setelah kita membantu penduduk pulau ikan mas selamat dari bencana ini, Long Chen memutuskan. Kelabang api cakar delapan memiliki dua manfaat. Pertama, neidannya telah menyerap esensi api selama bertahun-tahun, yang merupakan suplemen yang bagus untuk Xiao Lang. Kedua, garis keturunannya yang kaya adalah makanan bagi Long Chen. Long Chen menggendong lingki dalam pelukannya dan kembali melalui jalan yang mereka lalui ketika datang. Kita jalan-jalan. Kamu pasti sudah bisa tidur sekarang, kan? Bisik Long Chen di telinga lingki. Aku ingin kamu memelukku, tetapi kamu tidak boleh menyentuhku. Wajah lingki sedikit memerah. Cuaca sekarang dingin, dan dengan Long Chen memeluknya, dia merasa sangat damai dan hangat. Baiklah. Long Chen tersenyum pahit. Makanan lezat tersaji di hadapannya, dan dia sangat lapar. Yang bisa dia lakukan hanyalah memanfaatkannya. Setiap kali Long Chen tertarik, seluruh tubuhnya dipenuhi amarah, tetapi dia tidak punya cara untuk melampiaskannya. Perasaan seperti ini lebih buruk daripada kematian. Tepat saat mereka hendak mencapai tempat yang telah disiapkan Chen Feng untuk mereka, sesosok tiba-tiba muncul di depan Long Chen. Sosok itu adalah Chen Lei, yang tersenyum dingin. Long Chen, aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Kenapa kau menyelinap di sekitar pulau ikan masku di tengah malam? Chen Lei berkata dengan dingin. Tubuhnya yang tinggi menekan Long Chen. Long Chen, aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Kakiku ada di tubuhku. Aku bisa berjalan sesuai keinginanku. Aku berjanji untuk membantu pulau goldfish menghadapi Jepang, tetapi itu tidak berarti aku tidak bisa berjalan. Awalnya Long Chen merasa kasihan pada Chen Lei, tetapi jika dia terus memprovokasinya, Long Chen tidak keberatan memberinya pelajaran. Masih mencoba berdalih. Aku tahu kau pencuri. Apa yang kau curi? Kata Chen Lei. Mencuri. Apa yang kau miliki di sini yang layak dicuri? Long Chen tidak mau repot-repot berbicara dengannya lagi. Chen Lei mengamatinya dengan curiga untuk beberapa saat. Long Chen benar. Di Pulau Ikan Mas, selain Chen Lei dan Chen Feng, tidak ada yang menarik perhatian Long Chen. Di mata Chen Lei, meskipun keberadaan Long Chen mencurigakan, tingkat kultifasinya memang berada di tingkat sungai surgawi. Mengenai kemampuan bertarungnya yang sebenarnya, mengingat usia Long Chen, berapa banyak pelatihan yang telah ia lalui. Di mata Chen Lei, Long Chen pastilah murid bangsawan dari suatu kekuatan. Ia hanya mampu mencapai prestasinya saat ini karena perlindungan dan pengasuhan para leluhurnya. Bunga rumah kaca semacam ini tidak akan sebanding dengannya dalam pertarungan. Jadi, tidak mungkin Long Chen telah mencuri apapun. Dia menoleh ke belakang Long Chen, dan tiba-tiba berseru, Long Chen, kau pernah ke Danau Surgawi. Sepertinya kau punya rencana untuk menangkap Ular Api Cakar 8. Kau benar-benar mencari kematian. Ular Api Cakar 8 adalah binatang iblis kelas 3 bumi. Jika kau membangkitkannya, kau pasti akan mati dengan mengerikan. Kau bahkan mungkin melibatkan seluruh Pulau Ikan Mas. Kau bilang kau di sini untuk menyelamatkan Pulau Ikan Mas kita, tapi menurutku kau adalah momok bagi Pulau Ikan Mas kita. Urat-urat Chen Lei menonjol saat dia berbicara. Kali ini dia memang menebak dengan benar. Long Chen memang tertarik pada Ular Api Bercakar 8, tetapi sekarang jelas bukan saatnya. Chen Lei, jangan terlalu bersemangat. Aku akan jujur padamu. Aku datang ke sini untuk membantumu, tetapi ketika aku tiba di pulau itu, aku menemukan bahwa bagian tengah Danau itu agak aneh. Pergi ke sana di tengah malam dan menemukan jejak binatang buas. Jika seperti yang kau katakan, aku pasti sudah mulai bertarung dengan Lipan Api Cakar 8. Untuk apa aku kembali ke sini? Long Chen tidak ingin terlibat dengannya, jadi dia menjelaskan dengan sabar. Aku datang ke sini untuk membantumu, tetapi ketika aku tiba di pulau itu, aku mendapati bahwa Danau Surgawi di tengahnya agak aneh. Aku pergi ke sana di tengah malam dan menemukan jejak binatang iblis. Jika seperti yang kau katakan, aku pasti sudah mulai bertarung dengan Ular Api Cakar 8. Untuk apa aku kembali ke sini? Minggirlah. Karena dia tidak bisa menjelaskannya, Long Chen terlalu malas untuk menjelaskannya. Jangan pernah pikirkan itu. Gram Chen Lei. Long Chen sudah kehabisan kesabaran. Dia baru saja akan menyerahkan lingki kepada Xiaolang untuk memberi pelajaran pada si idiot itu ketika tubuh Xiaolang tiba-tiba membesar dan berubah menjadi serigala iblis pemakan matahari. Dengan kecakapan tempur kelas bumi tingkat 2, tidak butuh waktu lama bagi Chen Lei yang ketakutan untuk diinjak-injak. Aura berat dan mata tajam serigala iblis pemakan matahari membuat bulu kuduk Chen Lei berdiri tegak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa hewan peliharaan Long Chen, Xiaolang, sebenarnya adalah binatang iblis kelas bumi. Terlebih lagi, binatang itu jelas lebih dari sekadar peringkat 1. Ingat, aku punya kesabaranku sendiri. Aku di sini untuk membantu Pulau Ikan Mas, bukan untuk diganggu olehmu. Kalau kau membuatku marah, aku tidak keberatan membunuhmu. Long Chen berjalan ke sisi Chen Lei dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum pergi bersama Lingqi. Xiaolang menggunakan cakarnya yang tebal untuk menghantam Chen Lei ke tanah. Seteguk api hitam keluar dari mulutnya. Suhu dingin api hitam membuat rambut Chen Lei berdiri tegak, dan dia hampir mati lemas. Untungnya, Xiaolang telah menyingkirkan api leluhur iblis 9 ketenangan. Namun, peringatan Xiaolang membuat Chen Lei membeku di tempat. Setelah 15 menit penuh, dia merangkak bangkit dari tanah. Matanya tampak muram saat dia melihat ke arah Long Chen menghilang. Dari mana Long Chen ini berasal? Dia benar-benar memiliki binatang iblis yang sangat menakutkan dan sangat setia padanya. Setelah berpikir lama, Chen Lei masih belum bisa memahaminya. Ia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, Huh, sekeras apapun aku berusaha, tampaknya aku tidak dapat dibandingkan dengan keturunan dari kekuatan besar ini. Para tetua mereka dapat memberiku seekor binatang iblis acak dan mereka dapat menginjak-injakku di bawah kaki mereka. Jika Long Chen benar-benar ingin membantu, binatang iblis ini benar-benar dapat meningkatkan harapan pulau ikan mas. Tampaknya aku tidak dapat melawannya lagi. Jika tidak, ayah pasti akan memarahiku dengan keras. Setelah kembali ke kamar, Xiaolang pergi keluar untuk bermain. Seperti yang dijanjikan, Long Chen memeluk tubuh Lingqi yang hangat dan lembut, membiarkannya tidur dengan tenang. Tubuh menggoda di pelukannya membuat Long Chen dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia ingin bergerak, tetapi dia merasa bahwa Lingxi terlalu jahat. Chen, kenapa kau menusuk perutku? Gumam Lingqi dengan linglung. Long Chen terkejut dan buru-buru menggerakkan pantatnya. Jari-jarimu sangat besar, tangan Lingqi tanpa sadar terulur ke bawah. Sebelum Long Chen sempat bereaksi, dia telah meraihnya. Wajah Long Chen langsung memerah. Melihat wajah cantik wanita di pelukannya, dia mengembuskan napas seperti binatang buas. Cuacanya sangat panas. Lingqi mengerang dan melepaskan tangannya. Dia berbalik ke samping dan melanjutkan tidurnya. Long Chen akhirnya menghela napas lega, dan panas di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Kapan hari-hari pahit ini akan berakhir, Long Chen memutar matanya dan menatap langit-langit tanpa daya. Dia tidak tahu apakah benar atau salah membiarkan Lingqi menggunakan strategiok langit misterius dan menjadi orang biasa. Tidak banyak. Untuk saat ini, Lingqi bahagia, dan itu sudah cukup. Di Pulau Ikan Mas, Long Chen menghabiskan total lima hari. Selama lima hari ini, ia sesekali akan berkeliling Pulau Ikan Mas, melihat penduduk pulau bercocok tanam, dan membantu orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak untuk pindah. Di Pulau Ikan Mas, selain Chen Lei, semua orang sangat menyukai pasangan abadi ini. Berita bahwa Long Chen adalah seorang kultifator tingkat sungai surgawi telah menyebar ke seluruh Pulau Ikan Mas dari Xiaoyu. Ketika mereka mengetahui bahwa Long Chen benar-benar ada di sini untuk membantu menangani suku Wu, semua orang sangat berterima kasih kepadanya. Mereka memberi Long Chen banyak hadiah, dan Lingqi menerima banyak pakaian, perhiasan langka, dan semua jenis makanan lesat. Ini membuatnya tersenyum sangat bahagia setiap hari. Mengenai masalah ular api cakar delapan, Long Chen sudah membicarakannya dengan Chen Feng. Dia berencana mencari kesempatan untuk menghadapi ular api cakar delapan setelah suku Wu menyerang. Chen Feng tidak keberatan dengan ini. Pikirannya sepenuhnya terfokus untuk menghadapi suku Wu. Sejujurnya, Chen Feng tahu bahwa Long Chen memiliki binatang iblis tingkat bumi yang dapat dengan mudah mengalahkan Chen Lei. Namun, ada total dua ahli di tingkat kedua tingkat sungai surgawi di antara suku Wu. Dalam menghadapi kematian, penduduk Pulau Ikan Mas tidak takut. Darah mereka mendidih, dan mereka telah mengasah senjata tajam mereka. Mereka menunggu kedatangan binatang suku Wu sehingga mereka dapat memulai pertempuran hidup dan mati. Mereka melindungi orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak, serta tanah yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menang atau mati. Tidak ada jalan keluar lain. Saat mereka sedang bersiap, suku Wu akhirnya tiba. 287. Suku-suku di Pulau Ikan Emas telah menempatkan banyak mata-mata di sekitar pulau itu. Selama ada pergerakan dari suku Wu yang tidak jauh dari sana, mereka akan segera diberitahu. Sejak beberapa hari yang lalu, para wanita tua dan lemah, serta anak-anak dari Pulau Ikan Emas telah dipindahkan ke gua yang telah mereka gali. Bahkan jika suku Wu menyisir seluruh Pulau Ikan Emas, tetap saja akan sulit bagi mereka untuk menemukan pintu masuk ke gua tersebut. Di bawah ancaman kematian, tidak seorang pun berani bermain-main. Adapun orang-orang kuat dari suku itu, mereka semua siap untuk bertempur. Puluhan hari ketekunan dan kultivasi telah mengisi setiap orang dari mereka dengan semangat juang dan keberanian. Pulau Ikan Emas tidaklah besar. Ketika mata-mata itu bergegas kembali dan memastikan arah pergerakan suku Wu, para prajurit di pulau itu bergegas menuju ke arah itu. Mereka telah menyiapkan pertahanan menyeluruh di pulau itu. Kemanapun mereka pergi, mereka memiliki keuntungan besar dalam hal medan. Long Chen juga mengikuti kerumunan itu. Karena dia khawatir dengan Lingqi, dia membiarkan Lingqi ikut. Dia tidak membiarkan Lingqi mengikuti orang tua, wanita, dan anak-anak pulau itu ke dalam gua. Baginya, jika menyangkut melindungi Lingqi, dia hanya memercayai dirinya sendiri dan Xiaolang. Saat ini, sekitar 300 prajurit dari pulau Ikan Emas bersembunyi di sebuah celah. Di depan mereka ada sebuah danau. Saat ini, semua orang sudah bisa melihat kapal besar suku Wu menuju ke pulau Ikan Emas. Di udara yang lembab, tawa kasar dan keras dari suku Wu terdengar, menyebabkan hati semua orang sedikit menegang. Berbeda dengan para prajurit pulau Ikan Emas yang gugup, Long Chen dan Xiaolang berdiri di depan. Penguasa pulau Ikan Emas, Chen Feng, dan putranya, Chen Lei, juga ada di sini. Chen Lei tidak pernah menyukai Long Chen. Ia merasa Chen Feng terlalu sopan padanya. Namun, Long Chen tidak melakukan apapun sebelum pertempuran di Pulau Ikan Emas. Hal ini membuat Chen Lei, yang memiliki banyak keluhan terhadapnya, tidak dapat mengatakan apapun. Kita lihat saja nanti siapa yang bisa membunuh lebih banyak musuh. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa bersaing denganku, seorang kultifator Heavenly River Tier dengan pengalaman bertarung lebih dari 20 tahun? Kata Chen Lei dengan kesal sambil menatap Long Chen yang tenang. Tentu saja, Saudara Chen Lei punya lebih banyak. Aku hanya seorang pemula. Bagaimana mungkin aku berani membandingkannya dengan Saudara Chen Lei? Long Chen terkekeh. Dia tidak mau repot-repot bersaing dengan keledai bodoh ini. Di matanya, setiap mata anggota klan Goldfish Island dipenuhi dengan semangat juang dan keberanian. Meskipun mereka tahu bahwa pihak lain akan sulit dikalahkan, mereka tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Long Chen akhirnya melihat apa artinya menghadapi kematian dengan tenang. Semua orang, tidak ada yang namanya ketundukan dan kesabaran dalam kamus kami. Orang Jepang kejam. Jika Pulau Ikan Mas diperintah oleh mereka, kami dan keturunan kami akan hidup di bawah tirani mereka selama beberapa generasi mendatang. Kami akan menderita karena mereka dan hidup seperti anjing. Chen Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Ia berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya dan berkata dengan nada serius, demi mencegah anak-anak dan wanita kita dipermalukan, tak seorang pun boleh mundur dari pertempuran ini. Tanah ini adalah hadiah paling berharga yang diberikan nenek moyang kita. Ini adalah Pulau Ikan Mas tempat kita akan hidup dan berkembang untuk generasi mendatang. Hari ini, pulau ini akan mengalami bencana besar. Apakah kita dapat bertahan hidup dari krisis ini atau tidak akan tergantung pada apakah semua orang di sini takut mati atau tidak. Ingat, membunuh satu orang itu sepadan. Membunuh dua orang itu sepadan. Membunuh sepuluh orang itu sepadan. Chen Feng, yang biasanya tegas dan serius, tiba-tiba mengumpat, memecah suasana tegang. Terlihat bahwa semangat juang di wajah semua orang menjadi semakin kuat. Ini adalah pertempuran untuk kelangsungan hidup ras mereka. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Long Chen dapat melihat haus darah di mata mereka yang bahkan dia kagumi. Chen Tua, jangan terlalu khawatir. Lihat, tinggi orang Jepang bahkan tidak bisa mencapai dada prajurit kita. Bagaimana mungkin sekelompok kurcaci bisa menandingi kita? Long Chen tersenyum. Orang Jepang pada umumnya bertubuh pendek dan tampak menyedihkan. Semua orang di Pulau Goldfish tahu itu. Long Chen, aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Jika kita kalah nanti, kau harus melarikan diri dulu. Bawalah sebanyak mungkin orang bersamamu. Tinggalkan sedikit garis keturunan untuk Pulau Ikan Mas. Jika memungkinkan, bantu aku mengurus orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak di dalam gua, kata Chen Feng dengan tenang. Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Dari sorot matanya, terlihat bahwa ia siap mati dalam pertempuran hari ini. Baiklah. Meskipun dia tidak menyangka mereka akan kalah, Long Chen tetap menyetujui permintaannya agar lelaki tua itu merasa tenang. Kapal besar di kejauhan perlahan mendekat. Pada saat itu, orang-orang di lembah sudah bisa melihat sekelompok orang Jepang di geladak, yang berteriak-teriak liar. Menurut mereka, mereka hanya ada di sana untuk mengambil alih Pulau Ikan Mas. Mengenai rintangan kecil yang mungkin mereka hadapi, mereka sama sekali tidak peduli. Ketika ratusan orang Jepang memikirkan kekayaan dan wanita di Pulau Ikan Mas, semakin dekat mereka ke Pulau Ikan Mas, semakin gembira pula mereka jadinya. Secara nominal, mereka mengelola Pulau Ikan Mas atas nama keluarga Yamato. Namun, sebenarnya mereka adalah sekelompok perampok yang melakukan segala macam kejahatan. Kemanapun mereka pergi, mereka akan memperkosa dan menjarah. Tak lama kemudian, mereka mendarat di pulau itu. Jumlah mereka lebih dari seratus orang. Jelaslah bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan kekuatan tempur dan keberanian Pulau Ikan Mas. Akan tetapi, kekuatan tempur seratus orang ini jauh lebih tinggi daripada kekuatan keseluruhan orang-orang di Pulau Ikan Mas. Hanya ada sekitar 30 prajurit inti ilahi di Pulau Ikan Mas, tetapi sebagian besar orang Jepang ini adalah prajurit inti ilahi. Inilah perbedaannya. Setelah melihat dengan jelas kekuatan orang-orang ini, wajah Chen Feng menjadi pucat, dan dia perlahan mengepalkan tinjunya. Di telinga Longchen, dia bisa mendengar napas semua orang yang terkejut dan tergesa-gesa. Tepat pada saat ini, seorang pria Jepang setengah bayam langkah maju. Wajahnya dipenuhi dengan senyum puas, dan suaranya dipenuhi dengan semangat saat dia berteriak. Meskipun pria ini bertubuh pendek, dan penampilannya tidak terlalu buruk, kekuatannya cukup bagus. Sama seperti Chen Feng, dia adalah seorang pejuang alam sungai surgawi tingkat pertama. Semua orang di Pulau Ikan Mas, saya yakin kalian sudah menerima pemberitahuan. Mulai hari ini, ini adalah wilayah keluarga Yamato, dan Pulau Ikan Mas akan dikelola oleh keluarga Yamato mulai sekarang. Haha, untuk mengekspresikan kegembiraan kalian, kami akan mengikuti aturan lama. Cepatlah dan serahkan tiga perempat kekayaan pulau ini, lalu persembahkan seratus gadis muda untuk menerima saudara-saudara kita dari suku Jepang. Orang ini berada di alam sungai surgawi. Dengan tenggorokan dan kekuatannya, suaranya dapat dengan mudah menyebar ke seluruh Pulau Ikan Mas. Bahkan orang-orang yang bersembunyi di gua-gua pun samar-samar dapat mendengarnya. Ketika para wanita melihat ratusan gadis muda itu, mereka menjadi panik. Ketika mereka memikirkan situasi tragis karena dilecehkan oleh suku Jepang, mereka terdiam karena takut. Seratus gadis muda. Bahkan jika semua gadis muda dan wanita yang sudah menikah di Pulau Goldfish dijumlahkan, jumlahnya hanya sekitar ini. Menurut aturan suku Jepang, jika satu wanita hilang, satu pria harus mati. Tentu saja, wanita yang sudah menikah juga tidak apa-apa. Itu lebih menarik. Pria yang berbicara itu mulai tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, ratusan anggota suku Jepang berpikir tentang bagaimana mereka dapat menikmati manfaat tersebut saat mereka tiba di pulau itu. Terlebih lagi, pulau itu berada di tempat terbuka. Bukannya mereka belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Jadi, pada saat ini, ketika mereka memikirkan pesona para wanita di Pulau Ikan Mas, napas mereka menjadi berat. Satu, dua, tiga, empat. Long Chen menghitung, dan menemukan bahwa ada total empat orang di tingkat pertama Heavenly Reverteer. Sedangkan untuk dua orang di tingkat kedua Heavenly Reverteer yang disebutkan Chen Feng, tampaknya tidak ada. Penatua Chen, bukankah kau mengatakan bahwa ada elit di tingkat kedua dari Heavenly Reverteer? Tanya Long Chen. Memang ada. Namun, mungkinkah mereka tidak datang hari ini? Itu tidak mungkin. Mereka semua bergerak bersama. Chen Feng juga sedikit bingung. Ayah, jangan khawatir. Untung saja mereka tidak datang. Total ada empat kultifator tingkat sungai surgawi. Kita bertiga, bersama serigala iblis ini, akan mampu menahan mereka. Selama kita menyingkirkan keempat kultifator tingkat sungai surgawi ini, sisanya akan jauh lebih mudah. Bahkan jika dua lainnya di tingkat kedua tingkat sungai surgawi datang, kita masih bisa menghadapi mereka bersama-sama, kata Chen Lei tegas. Berdasarkan pemahamannya tentang kekuatan keseluruhan kedua belah pihak, mengakhiri pertempuran sesegera mungkin adalah solusi terbaik. Chen Lei benar. Ayo kita lakukan. Long Chen dapat mengetahui dari kata-kata dan ekspresi para anggota suku Wu ini bahwa tidak ada satupun orang baik di antara mereka. Orang-orang yang kejam dan jahat ini hanya dapat dihukum dengan kematian. Ayo kita lakukan, perintah Chen Feng. Tunggu. Yang lain, jangan bergerak. Kami akan bergerak. Long Chen melihat bahwa Chen Feng hendak melancarkan serangan habis-habisan, dan dia buru-buru menghentikannya. Kenapa? Tanya Chen Feng ragu. Penatua Chen, pertempuran sesungguhnya adalah bentrokan kekuatan tingkat tinggi. Jika kita membiarkan mereka bergerak, itu hanya akan menambah jumlah korban. Kita bisa menggunakan provokasi untuk membuat mereka keluar. Bukankah itu akan berhasil? Long Chen tersenyum tenang. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Chen Lei mengerutkan bibirnya, menatap Long Chen. Long Chen tidak peduli padanya. Pada saat ini, setelah menunggu cukup lama, para anggota suku Wu menyadari bahwa pihak lain tidak mengirimkan wanita cantik atau kekayaan. Mereka saling memandang, lalu mulai tertawa dan berbicara dalam bahasa yang aneh. Satu-satunya hal yang dapat mereka pastikan adalah bahwa ekspresi gila di wajah mereka semakin intens. Kalau begitu, mari kita bantai mereka, kata salah satu pendekar tingkat sungai Surgawi. Pada saat ini, tiga sosok tiba-tiba melompat keluar dari depan dan dengan cepat tiba di depan para anggota suku Wu. Suku Wu terkejut ketika mereka melihat tiga seniman bela diri tingkat sungai Surgawi. Namun, ketika mereka ingat bahwa mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka, mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan berkata dengan arogan, Kalian bertiga, apakah kalian di sini untuk memberikan kekayaan dan kecantikan? Serahkan kekayaan itu. Di mana para wanita cantik? Maaf, tapi kami di sini bukan untuk mengantarkan wanita cantik. Kami di sini untuk mengirimmu ke neraka. Aku ingin tahu apakah seniman bela diri tingkat sungai Surgawi yang kuat dari suku Wu memiliki nyali untuk bertarung satu lawan satu dengan seniman bela diri tingkat sungai Surgawi dari Pulau Ikan Emas kami, kata Long Chen dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Jadi kau di sini untuk mengadili kematian. Para anggota suku Wu memahami maksudnya dan tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, empat seniman bela diri tingkat sungai Surgawi dari suku Wu keluar. Salah satu dari mereka berkata dengan muram, Sepertinya kau di sini untuk menantang kami, bocah. Namun, kalian hanya bertiga, dan kami berempat. Bagaimana itu bisa cukup? Siapa bilang kita hanya bertiga? Long Chen melempar siaolang yang ada di pelukannya ke tanah. Selama proses ini, tubuh siaolang perlahan membesar, dan aura pembunuh di sekelilingnya perlahan membesar. Binatang iblis tingkat bumi Anggota suku Wu terkejut dan senang. Mereka tertawa dan berkata, Haha, dengan bangkai binatang iblis tingkat bumi ini, kita bersaudara bisa pergi dan bersenang-senang selama beberapa hari lagi. Dilihat dari penampilannya, bahkan jika ada binatang iblis tingkat bumi, mereka tidak akan menganggap serius Long Chen dan yang lainnya. 288 Babi bodoh seperti kalian ingin menantang martabat keluarga daewa. Sepertinya ada yang salah dengan otak kalian. Kalian benar-benar mempertaruhkan kepunahan seluruh keluarga kalian untuk menentang kami. Percayalah, ada banyak orang yang menentang kami, tetapi mereka tidak akan pernah berakhir dengan baik. Pulau Ikan Emas bukanlah yang pertama, dan tidak akan menjadi yang terakhir. Kita harus memperlakukan binatang buas sebagaimana kita memperlakukan binatang buas. Semua orang di Pulau Ikan Emas adalah orang baik. Bagaimana mungkin kita tunduk pada sekelompok binatang buas? Ekspresi Long Chen tampak muram saat berbicara. Bahkan Chen Lei, yang tidak menyukainya, terkesan dengan keberaniannya. Apa, beraninya kau menyebut kami binatang buas? Kau benar-benar ingin mati? Saudara-saudara, bagaimana kalau kau serahkan bocah bermulut kotor ini padaku? Kata salah satu anggota suku ikan tingkat sungai langit yang tampak lebih muda. Ini berarti mereka telah menerima tantangan Long Chen. Hati-hati. Chen Feng memberi instruksi pada Long Chen. Kemudian, dia mengikuti lawannya ke samping, memberi jarak di antara mereka. Sudah lama aku tidak berurusan dengan binatang buas. Biar aku yang menangani serigala aneh ini, kata salah satu anggota suku ikan tingkat sungai langit. Long Chen tidak dapat menahan rasa duka untuknya. Dengan sangat cepat, hanya satu orang yang tersisa di depan Long Chen. Semua orang menyaksikan pertempuran di keempat sudut medan perang dimulai. Meskipun jumlah elit di Pulau Ikan Emas melebihi ekspektasi suku ikan, ini bukan apa-apa bagi mereka. Mereka sangat percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Orang-orang seperti Long Chen tidak akan mampu menggoyahkan kepercayaan diri mereka. Long Chen mencengkeram tombak naga birunya sambil memperhatikan lawannya yang menatapnya dengan tatapan mengejek. Sungguh pemuda yang lembut. Tahukah keberapa banyak pemuda setampan dirimu yang telah tewas di tanganku? Oh, tidak, di bawah selangkanganku. Menurutmu betapa hebatnya jika aku menelanjangimu dan merawat bokongmu dengan baik. Kata suku ikan setengah baya itu sambil mengamati Long Chen. Biasanya aku akan meretakkan pantat mereka dan membiarkan mereka mati kehabisan darah. Berani sekali kau memprovokasi keluarga Daiwa hari ini. Kau pantas menerima hukuman seperti ini. Mata Long Chen menjadi gelap saat dia mendengarkannya. Sialan, orang-orang ini tidak hanya memperkosa dan merampok, tetapi mereka juga bejat. Apa yang mereka lakukan benar-benar biadab. Bagi pria sejati seperti Long Chen, hal semacam ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu, semua orang tahu bahwa dia akan melakukan pertunjukan yang bagus dengan Long Chen di depan semua orang, jadi mereka semua mulai membuat keributan. Long Chen sudah membenci bajingan-bajingan ini, tetapi sekarang dia bahkan lebih marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba bergegas maju, dan tanpa ragu-ragu, tombak naga biru terbang ke arah pria itu. Teknik tempur naga biru, naga melambung ke surga ke sembilan. Begitu dia bergerak, Long Chen menggunakan jurus pembunuh terkuatnya. Tentu saja, dia tidak menggunakan transformasi jiwa naga. Namun, kekuatan bertarungnya bukan hanya untuk pamer. Jiwa naga hijau besar menyerbu ke arah ahli bela diri setengah bayah itu bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Serangan yang mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Awalnya, dia masih linglung. Namun, ketika dia melihat Long Chen menggunakan teknik tempur naga biru, dia benar-benar tercengang. Pada saat kritis, tubuhnya yang kekar bergegas keluar. Tiba-tiba, jejak tinju besar berubah menjadi harimau, dan bertabrakan dengan teknik tempur naga biru milik Long Chen. Yang satu siap dan meledak-ledak, sementara yang lain bertahan secara pasif. Selain itu, kekuatan bertarung Long Chen jauh lebih tinggi daripada lawannya. Bahkan jika dia tidak menggunakan transformasi jiwa naganya, ki sejatinya masih empat kali lebih kuat. Dengan jarak yang sangat jauh di antara mereka, kerumunan itu terkesiap kaget. Long Chen menggunakan gerakan sederhana dan langsung mengirim pria paru baya itu terbang, meninggalkan seteguk besar darah di udara. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen melanjutkan dengan wajah tanpa ekspresi. Dia melambaikan tombak naga biru dan memotong leher lawannya yang terluka parah. Tiba-tiba, sebuah kepala terbang menuju tempat berkumpulnya suku. Mayat tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Dari awal pertempuran hingga Long Chen membunuh lawannya, hanya beberapa napas yang berlalu. Baik suku maupun penduduk Pulau Ikan Emas yang masih bersembunyi di pegunungan, mereka semua menatap pemuda yang memegang tombak naga biru dan benar-benar tercengang. Mereka tahu bahwa Long Chen kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia akan sekuat ini. Hal ini terutama berlaku untuk Chen Lei dan Chen Feng. Mereka sekarang sedang dalam pertempuran yang melelahkan dengan lawan mereka, dan akan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Namun, Long Chen telah membunuh lawannya sebelum Xiao Lang bisa melakukannya. Bukankah ini berarti Long Chen sedikit lebih kuat dari Xiao Lang? Bagi Chen Lei, ini seperti kisah fantasi. Baru saja, dia mengejek Long Chen karena menjadi tombak perak berkepala lilin. Sekarang, jelaslah bahwa tombak perak berkepala lilin itu adalah dirinya. Namun, keterkejutan yang ditimbulkan Long Chen kepada mereka jauh lebih dari itu. Pembunuhan lawannya yang mengejutkan tadi hanya menunjukkan betapa kuatnya dia. Selain itu, kekejaman dan ketegasannya terlihat jelas saat ini. Orang-orang di Pulau Ikan Emas membenci bajingan-bajingan dari suku Wu ini sampai ke akar-akarnya. Setelah mendengar tentang perbuatan kejam mereka, Long Chen menjadi marah oleh orang-orang yang tidak berperasaan ini. Oleh karena itu, ia mengikuti kepala prajurit sungai surgawi dan mendarat di tengah-tengah ratusan prajurit suku Wu. Hampir semuanya adalah prajurit inti surgawi, dan beberapa dari mereka bahkan telah mencapai alam inti surgawi akhir. Namun, bagi Long Chen, orang-orang ini seperti kubis. Long Chen benar-benar berani membunuh orang penting dari suku Wu. Hal ini menyebabkan mata para prajurit suku Wu lainnya memerah. Tanpa mempedulikan konsekuensinya, mereka semua berlari ke arah Long Chen. Tepat pada waktunya, aku jadi tidak perlu repot mengejar mereka satu persatu. Saat ini, mata Long Chen sudah memerah. Dia melambaikan tombak naga biru di tangannya. Dia pada dasarnya tidak menggunakan energi sejati. Hanya tubuh tempur api petir tingkat ketiga yang lengkap sudah cukup untuk membuat bajingan-bajingan ini kesulitan. Setiap kali tombak naga biru diayunkan, darah segar akan mengalir keluar, diikuti oleh teriakan putus asa. Long Chen seperti serigala yang menyerbu kawanan domba, membantai sepuasnya. Orang-orang di sekitarnya semakin berkurang, tetapi jumlah mayat di tanah semakin banyak. Segera, sebidang tanah kecil di Pulau Ikan Emas telah berubah menjadi sungai darah. Long Chen yang haus darah tidak tertarik pada darah, karena menurutnya darah itu kotor dan bau. Sejak awal, mata para prajurit suku Wu dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Long Chen. Namun, ketika mereka melihat mayat-mayat di sekitar mereka, mereka panik dan menjadi takut. Beberapa dari mereka mulai melarikan diri, tetapi tepat pada saat ini, Long Chen bergegas ke kapal. Dia melambaikan tombak naga biru, dan kapal yang ditutupi baja itu langsung hancur berkeping-keping. Banyak prajurit suku Wu yang bersembunyi di kapal juga terbunuh oleh keterampilan tempur Long Chen. Bajingan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Long Chen menggunakan sembilan kilatan naga sejati. Tak satupun prajurit suku Wu yang melarikan diri adalah lawannya. Ketika lebih dari seratus prajurit suku Wu berubah menjadi lebih dari seratus mayat, semua orang tercengang. Pada saat ini, Chen Feng dan Chen Lei membunuh lawan mereka dengan bantuan Xiao Lang. Bahkan dapat dikatakan bahwa Xiao Langlah yang membunuh tiga seniman bela diri tingkat pertama Heavenly River. Ada lebih dari seratus prajurit suku Wu, tetapi penduduk Pulau Ikan Emas tidak kehilangan seorang pun prajurit. Mereka hampir sepenuhnya dihabisi oleh Long Chen dan Xiao Lang. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Long Chen berdiri di samping tumpukan mayat, serta serigala iblis api hitam yang ganas di sebelahnya, semua orang menelan ludah. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka saling memandang. Chen Lei sangat terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Long Chen tampan tetapi tidak berguna. Namun sekarang, tampaknya dialah yang tampan tetapi tidak berguna. Hal ini membuat wajahnya memerah, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Long Chen. Sebenarnya, yang dia inginkan hanyalah menemukan lubang dan bersembunyi di dalamnya. Belum lagi Chen Lei, bahkan Chen Feng tidak menyangka bahwa masalah yang telah lama dikhawatirkannya, dan hampir membuat rambutnya memutih, akan diselesaikan dengan mudah oleh Long Chen hari ini. Para prajurit yang bersembunyi di celah itu berdiri. Mata mereka penuh dengan rasa hormat saat mereka menatap Long Chen. Sebelumnya, mereka telah mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas kebaikan Long Chen. Sekarang, citra Long Chen telah terukir dalam jiwa mereka. Prestasinya yang luar biasa hari ini akan diwariskan melalui mulut mereka, dan keturunan mereka akan tahu bahwa pernah ada elit seperti itu yang membalikkan keadaan dan menyelamatkan Pulau Ikan Emas. Gelombang keterkejutan muncul di hati orang-orang Pulau Ikan Emas, tetapi Long Chen tidak terlalu mempermasalahkannya. Ratusan mayat itu merusak pemandangan. Long Chen berbalik, dan berkata kepada Chen Feng, Penatua Chen, pikirkan cara untuk membuang mayat-mayat ini terlebih dahulu. Sebaiknya jangan meninggalkan jejak apapun. Anda mengatakan bahwa ada dua kultifator tingkat sungai surgawi tingkat kedua, tetapi mereka belum muncul. Masih terlalu dini untuk merayakannya. Chen Feng juga menyadari bahwa menurut rumor, ada dua kultifator Heavenly River tier tingkat kedua di salah satu klan kecil di bawah klan Yamato. Jika mereka tidak muncul, Long Chen tidak akan bisa memperoleh kemenangan dengan mudah. Baiklah, aku akan memerintahkan seseorang untuk membuang mayat-mayat ini. Chen Feng mengangguk, dan segera memanggil yang lain. Long Chen akhirnya datang ke sisi Lingqi. Dia tersenyum dan berkata, Xiaosi, bukankah Chen sangat mengesankan tadi? Tentu saja, Chen adalah yang terbaik. Namun, saat dia membunuh orang, itu benar-benar sedikit menakutkan. Ada begitu banyak darah, dan wajah Lingqi sedikit pucat. Suku Wu semuanya binatang buas, bukan manusia, kata Long Chen sambil tersenyum. Pada saat ini, Chen Feng telah menyusul, dan berkata, sepertinya kita tidak bisa bersantai. Aku akan terus mengirim pengintai untuk menyelidiki. Jika mereka menemukan dua kultifator tingkat sungai surgawi tingkat kedua itu, mereka pasti akan melaporkannya kepadaku. Di mata mereka, ada dua kultifator tingkat sungai surgawi di Pulau Ikan Emas. Jika mereka mengirim empat orang, itu seharusnya cukup untuk menghancurkan Pulau Ikan Emas. Jadi, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, mereka masih di klan. Kedua, mereka ada di sini, tetapi mereka sibuk dengan hal-hal lain. Long Chen berpikir. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan dia berkata, Penatua Chen, apakah menurutmu mereka telah mengarahkan pandangan mereka pada kelabang api bercakar delapan? Itu mungkin. Chen Feng mengerutkan kening. Satu-satunya benda berharga di Pulau Ikan Emas adalah kelabang api cakar delapan yang tertidur di perut gunung. Dia baru saja selesai berbicara ketika seluruh Pulau Ikan Emas berguncang. Long Chen segera mengangkat kepalanya, dan melihat puncak gunung di tengah pulau kecil itu tiba-tiba meledak. Asap dan debu memenuhi langit, dan seekor binatang iblis merah menyala tiba-tiba merangkak keluar dari dalam. 289. Binatang iblis merah menyala raksasa yang merangkak keluar dari perut gunung itu jelas merupakan binatang iblis tingkat tiga bumi, ular api cakar delapan. Awalnya ia tertidur lelap, tetapi sekarang ia mengeluarkan serangkaian oman yang menggetarkan seluruh Pulau Ikan Emas. Jelaslah bahwa ia sangat marah. Samar-samar, Long Chen bisa melihat dua sosok kecil menyerang ular api cakar delapan. Keduanya pastilah dua kultifator heavenly river tier tingkat kedua dari suku hu. Mereka benar-benar punya rencana pada ular api cakar delapan. Dua kultifator heavenly river tier tingkat kedua berani punya rencana pada binatang iblis kelas bumi tingkat ketiga. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Long Chen menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah itu. Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Meskipun yang tua, yang lemah, wanita, dan anak-anak sudah bersembunyi, jika mereka bertarung seperti ini, kemungkinan besar mereka akan terkena dampaknya. Selain itu, sangat mungkin seluruh pulau ikan mas akan dihancurkan oleh ular api cakar delapan. Chen Feng sudah berkeringat karena cemas. Ketika Long Chen mengalahkan begitu banyak kultifator suku hu dengan metodenya yang kuat, Chen Feng sudah menganggapnya sebagai tulang punggung kelompok itu. Long Chen, apapun yang kau katakan, aku akan melakukan apapun. Chen Lei sepenuhnya yakin padanya. Long Chen segera menatap mereka berdua, dan berkata, Chen Lei, aku akan memberimu misi. Lalu, aku akan pergi ke sana bersama Xiaolang. Aku dapat menjamin bahwa mereka tidak akan menyakiti siapapun di Pulau Ikan Mas atau siapapun. Misi apa? Chen Lei bertanya dengan tergesa-gesa. Bantu aku melindunginya. Long Chen menunjuk lingki dan melanjutkan, tidak banyak waktu tersisa. Bantu aku melindunginya. Meskipun tidak ada bahaya, kamu tidak boleh bersantai sedikitpun. Mengenai masalah lainnya, aku akan membantumu mengatasinya. Xiaolang, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Long Chen tidak membuang-buang kata lagi. Dia langsung membawa Xiaolang dan bergegas menuju puncak gunung tengah. Jangan khawatir. Bahkan jika aku mati, aku akan melindungi wanita ini, kata Chen Lei dengan keras. Dia adalah seorang pria. Sebelumnya, dia memandang rendah Long Chen hanya karena kesalahpahaman. Sekarang setelah Long Chen menunjukkan kekuatannya, dia merasa sedikit bersalah. Chen Feng memperhatikan kepergian Long Chen, menghela nafas, dan berkata, Nona Lingqi, sepertinya latar belakangmu tidak sederhana. Meskipun Long Chen berada di level pertama Heavenly River Tier, kecakapan bertarungnya benar-benar mengerikan. Chen tidak punya latar belakang apapun. Dia naik selangkah demi selangkah sendirian, jelas Lingqi. Mendengar Long Chen dipuji, dia merasakan kebanggaan yang tak terlukiskan dalam hatinya. Tidak heran, tidak heran. Long Chen Feng menghela nafas. Hanya mereka yang telah memanjat sendiri dan mengalami banyak pertempuran hidup dan mati yang akan memiliki kekuatan tempur yang kuat dan sikap tegas seperti Long Chen. Xiao Lang, biarkan mereka bertarung terlebih dahulu. Selama itu tidak memengaruhi pulau dan dua bawah tanah yang tidak jauh, yang terbaik adalah mereka bertarung sampai kedua belah pihak terluka, kata Long Chen dengan suara rendah saat mereka perlahan mendekat. Xiao Lang mengangguk. Mereka bersembunyi di pepohonan. Di luar pepohonan, ular api cakar delapan mengeluarkan serangkaian raungan marah saat bertarung dengan dua seniman bela diri di tingkat kedua tingkat sungai surgawi. Ular api cakar delapan ini sangat besar, dan seluruh tubuhnya ditutupi api merah. Delapan cakarnya yang besar memiliki kekuatan yang sangat besar, dan kedua seniman bela diri itu tidak berani memukulnya. Sebaliknya, mereka mengandalkan kecepatan teknik gerakan mereka untuk dengan cepat mengitarinya dan melancarkan serangan dari waktu ke waktu, menyebabkan ular api cakar delapan itu merahum marah berulang kali. Long Chen akhirnya melihat penampilan kedua seniman bela diri itu. Mereka adalah dua seniman bela diri bertubuh pendek dan kurus yang mengenakan pakaian kulit ketat. Mereka berpakaian seperti pembunuh, dan kecepatan serta teknik gerakan mereka luar biasa. Dari bentuk fisik mereka, dapat dilihat bahwa mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Dari payudara wanita yang montok, dapat dilihat bahwa penampilan mereka sedikit lebih unggul dari seniman bela diri biasa. Kedua seniman bela diri ini bagaikan dua lalat yang mengganggu di samping ular api cakar delapan, sehingga ular api cakar delapan kesulitan untuk menyerang mereka. Memang, pada tingkat ini, mereka mungkin bisa membuat ular api cakar delapan kelelahan hingga mati. Senjata mereka tidak buruk. Long Chen mengamati lebih dekat dan melihat bahwa kedua seniman bela diri itu memegang belati hijau tua di tangan mereka. Mereka mengayunkannya ke atas dan ke bawah, meninggalkan luka di tubuh ular api cakar delapan dari waktu ke waktu. Belati ini seharusnya berada pada tingkat dasar kelas bumi. Teknik kecepatan dan gerakan, selain senjata kelas bumi tingkat dasar, ini adalah dasar-dasar untuk menghadapi ular api cakar delapan. Itu memang tidak buruk. Namun, Long Chen menduga bahwa karena ular api cakar delapan adalah binatang iblis kelas bumi tingkat tiga, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Seperti yang diduga, luka-luka itu benar-benar membuat marah ular api bercakar delapan. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan api merah ke arah kedua seniman bela diri itu. Bahkan ada lahar merah di dalam api itu. Ular api cakar delapan tinggal di lahar, jadi wajar jika ia memiliki sesuatu seperti ini dalam serangannya. Ular api bercakar delapan ini mungkin sudah tidak mudah lagi. Setelah bertahun-tahun, inti binatangnya pasti telah menyerap banyak esensi api. Serigala setan pemakan matahari terluka di alam rahasia langit terbakar, jadi kekuatannya turun satu tingkat. Inti binatang ini mungkin akan memungkinkan siaolang untuk berkembang lebih jauh. Ketika Long Chen datang ke Pulau Ikan Mas, dia juga memikirkan ular api cakar delapan. Dia tidak akan membiarkan ular api cakar delapan dibunuh oleh orang lain. Sejak ular api cakar delapan menggunakan api dan teknik lainnya, pertarungan menjadi semakin sengit. Untungnya, mereka bertarung di sini dan tidak bergerak. Bagi orang-orang di gua bawah tanah yang tidak jauh dari sana, itu tidak akan terlalu berbahaya. Chen Tua benar-benar terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, aku akan menunggu mereka memutuskan pemenangnya dan kemudian menuai hasilnya, pikir Long Chen dalam hati. Pertarungan antara para elit heavenly river tier mengguncang bumi dan gunung. Meskipun Long Chen tidak terlibat langsung dalam pertarungan, dia bisa merasakan bahwa kedua belah pihak luar biasa. Ular api cakar delapan adalah binatang iblis kelas bumi tingkat ketiga, sementara kedua anggota suku Woko menunjukkan teknik gerakan dan kecepatan mereka. Dikombinasikan dengan senjata tajam di tangan mereka, mereka adalah kutukan bagi binatang iblis seperti ular api cakar delapan. Karena tidak dapat mengenai lawannya, ular api cakar delapan mengeluarkan serangkaian rawungan marah. Pada saat ini, ia menyerang-menyerang kedua seniman bela diri itu dan langsung menghadapi serangan wanita berdada besar itu. Ia merentangkan delapan cakarnya dan menggigit pria paruh bayah itu. Metode bertarungnya yang putus asa sangat efektif. Satu orang harus berhadapan dengan delapan cakar tebal, dan pria itu sama sekali tidak bisa menghindar. Ia terkena salah satu cakar itu, menyemburkan setegup darah saat ia terlempar. Wanita itu berteriak dalam bahasa yang aneh, dan belati di tangannya meninggalkan beberapa goresan di punggung ular api bercakar delapan. Pada saat ini, ular api bercakar delapan sedang fokus padanya, dan tiba-tiba menjadi sangat berbahaya. Kedua seniman bela diri ini sudah tamat. Dari luka yang dialami pria itu, Long Chen dapat melihat bahwa keunggulan mereka adalah kecepatan dan kerja sama tim. Sayangnya, ular api bercakar delapan tidak bodoh, dan ia dengan paksa menghancurkan kerja sama tim mereka. Ular api cakar delapan bergerak dengan liar dan tanah bergetar hebat. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba mendengar teriakan. Dia terkejut dan buru-buru melihat ke arah teriakan itu. Tidak jauh dari sana, dia melihat seorang gadis kecil merangkak keluar dari lembah. Melihat binatang iblis besar itu berguling dan mengaum, dia langsung ketakutan. Gadis itu adalah Yu kecil. Berengsek. Long Chen tahu bahwa Little Yu, yang tinggal di dalam gua, pasti telah keluar karena suara keras di luar. Namun, ketika dia melihat tubuh besar ular api bercakar delapan, dia benar-benar ketakutan. Ular api cakar delapan memiliki pendengaran yang tajam. Saat menyerang suku Wu, ia telah melihat Little Yu. Baginya, makhluk kecil semacam ini adalah yang paling menakutkan. Oleh karena itu, ia langsung menyemburkan api ke arah Little Yu. Jika Little Yu terkena, ia pasti akan mati. Pada saat ini, Long Chen tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Dia buru-buru melompat keluar dari hutan dan berlari ke arah Little Yu. Sebelum api mencapainya, dia sudah memeluk Little Yu dan melompat ke udara, menghindari api. Kembalilah sekarang dan tinggallah di sana. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ekspresi ganas Long Chen hampir membuat Little Yu menangis. Namun, dia tahu bahwa Long Chen telah menyelamatkannya. Di hadapan binatang iblis yang mengerikan seperti itu, tentu saja, dia tidak berani tinggal di sana, jadi dia buru-buru kembali. Namun, Long Chen dan Xiao Lang terbongkar. Saat menyerang gadis Sukuhu dengan seluruh kekuatannya, ular api cakar delapan telah memperhatikan Long Chen dan Xiao Lang. Dibandingkan dengan kedua gadis Sukuhu, ular api cakar delapan sangat merasa bahwa kedua orang ini merupakan ancaman yang lebih besar baginya. Di mata ular api cakar delapan, semua orang tampak sama dan mereka semua bersekongkol. Ketika Long Chen dan Xiao Lang muncul, ia segera menyerah pada lawan-lawannya. Ia mengambil napas dalam-dalam dan melambaikan delapan kakinya yang kuat, menerkam ke arah Long Chen. Gadis Sukuhu menghela napas lega dan bergegas berlari ke arah pria yang terluka itu. Jika Long Chen bertarung melawan ular api cakar delapan, situasinya akan terbalik. Pada saat itu, merekalah yang akan diuntungkan dari pertarungan itu. Tentu saja, Long Chen tidak akan membiarkan ini terjadi. Xiao Lang, berapa lama kau bisa bertahan di hadapan ular api cakar delapan ini? Tanya Long Chen. Mata Xiao Lang dipenuhi dengan ketidakpuasan. Long Chen tahu apa yang dimaksudnya. Dia tampaknya berpikir bahwa dia harus setara dengan ular api bercakar delapan. Xiao Lang tidak pandai membual, jadi Long Chen memercayainya. Aku akan menyerahkan ular api cakar delapan kepadamu. Aku akan membunuh wanita ini terlebih dahulu, lalu fokus membantumu. Setelah mengatakan ini, Long Chen tiba-tiba pergi untuk menghalangi gadis Sukuhu, sementara Mo Xiao Lang langsung berubah menjadi bentuk pertempurannya. Meskipun serigala setan pemakan matahari tidak sebesar ular api bercakar delapan, auranya tidak sedikit pun lebih lemah. Siapa ini? Gadis Sukuhu bertanya dengan waspada ketika dia melihat Long Chen telah menghentikannya alih-alih melawan ular api cakar delapan. Dia hanya menghela napas lega ketika dia melihat Long Chen hanya berada di level pertama dari tingkat sungai surgawi. Orang yang akan mengambil nyawamu, kata gadis Sukuhu dengan tenang. Long Chen berkata dengan lemah. Sambil berbicara, dia mengeluarkan Azure Dragon Halbert dan menyelesaikan transformasi jiwa naganya. Sisik merah yang halus dan padat dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Long Chen tampak seperti mesin pertempuran berwarna merah darah. Seorang kultifator tingkat pertama dari Heavenly River Tier ingin mengambil nyawaku, kata gadis Sukuhu itu sambil tersenyum menawan. Aku sudah merenggut nyawa anggota Sukuhu lainnya. Bagaimana menurutmu? Kata Long Chen sambil tersenyum. Mendengar hal itu, raut wajah gadis Sukuhu langsung berubah gelap. Kau benar-benar mencari kematian. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menyerang Long Chen. 290. Teknik gerakan Long Chen masih merupakan sembilan kilatan naga sejati yang berada pada level tinggi level mendalam. Long Chen menduga bahwa teknik gerakan wanita itu seharusnya berada pada level dasar level bumi. Namun, penggunaan sembilan kilatan naga sejati oleh Long Chen telah mencapai puncak kesempurnaan. Ketika ia menggunakan teknik gerakan ini, ia tidak lebih lemah dari lawannya. Lebih jauh lagi, dalam hal kecepatan, ia bahkan sedikit lebih cepat dari lawannya. Melihat ini, wanita gemuk itu berseru kaget. Kamu hanya berada di level pertama Heavenly Rivertier, tetapi kamu mampu menggunakan teknik gerakanmu ke level seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Ini bukan bakat yang hanya bisa dimiliki oleh Sukuhu. Anjing jenis apakah Sukuhu? Long Chen tersenyum dingin. Xiao Lang sudah bertarung dengan ular api cakar delapan. Agar punya lebih banyak waktu untuk menghadapi ular api cakar delapan, Long Chen tidak mau repot-repot membuang kata-kata dengan wanita ini. Tombak naga biru di tangannya langsung menyerangnya. Transformasi jiwa naga dan tombak naga biru. Serangan kisejati Long Chen telah melampaui lawannya. Tombak-tombakmu seharusnya adalah senjata dewa tingkat bumi tingkat menengah, kan? Setelah belatinya dihempaskan oleh Long Chen, wanita itu menatap tombak naga biru milik Long Chen, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Long Chen tahu bahwa pria dan wanita ini harus mati. Kalau tidak, cepat atau lambat mereka akan membawa masalah ke Pulau Ikan Emas. Teknik Pertempuran Naga Biru, Pertempuran Naga di Galaksi Teknik Pertempuran Tingkat Dasar Bumi ini dilepaskan, dan seketika, seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dengan dahsyat ke arah wanita suku Serigala. Wanita suku Serigala melihat bahwa Long Chen hanya berada di tingkat pertama tingkat sungai surgawi, namun ia mampu melepaskan serangan yang begitu kuat. Dalam hatinya, ia telah lama menganggap Long Chen sebagai lawan yang setara. Teknik Rahasia, Duri Matahari Tanpa ragu, belati hijau tua di tangan wanita itu berputar cepat, dan cahaya dingin yang menyala-nyala menusup dahi Long Chen. Pada saat yang sama, gerakan kakinya berubah dengan cepat. Menggunakan gerakan kecil untuk menghadapi tombak Long Chen memang sangat cerdik, tetapi Long Chen tidak akan membiarkannya berbuat semaunya. Menurut sudut pandang wanita itu, Long Chen menggunakan senjata panjang seperti tombak, sementara dia menggunakan senjata pendek. Jadi, selama Long Chen membiarkannya mendekat, Long Chen akan tamat. Kekuatan Dragon Battles in the Galaxy dan serangan wanita itu saling bertabrakan. Karena perbedaan teknik gerakan mereka, tidak ada yang berhasil mengenai yang lain. Namun, wanita itu memanfaatkan kesempatan ini untuk tetap dekat dengan Long Chen. Dia tersenyum dingin, dan belati di tangannya menusup pinggang Long Chen dengan ganas. Tentu saja, Long Chen bisa merasakan aura tajam itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melepaskan salah satu tangannya, dan jari pedang roh iblis yang bersinar muncul tepat di depannya. Cahaya pedang yang cemerlang itu tidak hanya menghalangi tusukan wanita itu, tetapi juga langsung memaksanya mundur. Long Chen tidak membiarkannya lolos begitu saja. Dia dengan cepat melepaskan beberapa jari pedang roh iblis secara berurutan, memaksa wanita Jepang itu mundur. Ketika wanita Jepang itu akhirnya sadar kembali dan dengan paksa menembus salah satu jari pedang roh iblis Long Chen, tawa dingin Long Chen terdengar di telinganya. Teknik pertempuran Naga Biru, Naga Melintasi Sembilan Surga. Dengan kekuatan tingkat pertama Heavenly River Tier, Long Chen dengan paksa menggunakan teknik pertempuran tingkat menengah Rtreng. Namun, ia mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan teknik pertempuran ini. Pada saat itu, langit berubah warna, dan jiwa naga hijau gila itu, dengan kekuatan langit dan bumi, menerkam ke arah wanita itu. Ketika tiba-tiba melihat serangan sekuat itu, wanita itu hampir kehilangan harapan. Dia dengan panik menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri, dan pada saat yang sama, dia menggunakan tekniknya untuk menahan jurus Long Chen, Dragon Soaring Through the Nine Heavens. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Dia merobek bagian depan pakaiannya, dan seketika, sepasang payudara besar menyembul keluar. Payudara itu begitu besar hingga hampir membutakan Long Chen. Dia merobek bagian depan pakaiannya, dan buru-buru memasang ekspresi menyedihkan. Dia ingin menggunakan ini sebagai sinyal untuk memohon belas kasihan dari Long Chen. Long Chen agak terdiam. Meskipun benda di depannya adalah benda paling menggoda yang pernah dilihatnya, di hadapan kecantikan Lingki, itu tidak lebih dari sekadar kentut. Long Chen merasa mual saat melihatnya, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Tombak naga biru yang ganas langsung menusuk tubuh wanita itu, menghancurkan sepasang harta karunnya hingga tak dapat dikenali. Pada saat yang sama, kekuatan besar naga yang melonjak melalui sembilan surga langsung merenggut nyawanya. Bukankah dia seorang pria? Itulah satu-satunya pikiran yang muncul di benak wanita itu sebelum ia meninggal. Menurutnya, selama orang itu laki-laki, dia tidak akan mampu berbuat apa-apa menghadapi godaan sebesar itu. Memang, tidak banyak orang yang bisa bersikap kejam terhadap hal-hal terindah di dunia ini, tetapi Long Chen harus menjadi salah satunya. Dia sekarang berada di sisi Lingxi setiap hari, dan setelah melihat kesucian Lingxi yang membuat orang lain merasa malu dengan kehinaan mereka, segala hal tentang wanita lain tidak berbeda dari setumpuk kotoran di matanya. Setelah membunuh wanita ini, Long Chen tidak berhenti sama sekali. Dia membalikkan tombaknya dan menuju ke arah Kelabang Api Cakar 8. Pada saat ini, pertempuran antara Serigala Setan Pemakan Matahari dan Kelabang Api Cakar 8 telah mencapai klimaks. Meskipun wanita dari suku Matahari berada di level kedua dari tingkat Sungai Surgawi, kecakapan bertarungnya yang sebenarnya belum mencapai level Kaisar Yuan. Long Chen bahkan dapat membunuh Kaisar Yuan, jadi wanita dari suku Matahari ini secara alami bukan apa-apa baginya. Pada saat ini, baik Long Chen maupun Xiaolang, yang tidak mereka lihat adalah bahwa pria yang telah terluka oleh Kelabang Api Bercakar 8 itu benar-benar mampu bangkit. Dia menatap mayat wanita itu, dan kebencian serta kebencian melonjak di matanya. Setelah melotot tajam ke arah Long Chen, dia akhirnya bersiap untuk melarikan diri dari Pulau Ikan Mas. Arah yang ditujunya adalah arah tempat Lingqi berada. Pria ini juga telah mendengar apa yang dikatakan Long Chen kepada wanita dari suku Matahari tadi. Dari sini, dia tahu bahwa Long Chen telah membunuh tim dari klannya. Tujuannya saat ini adalah untuk bergegas dan melihat-lihat. Mungkin dia bahkan bisa membunuh seseorang untuk membalas dendam atas kebencian yang mendalam hari ini. Long Chen dan Xiaolang fokus menghadapi Kelabang Api Cakar 8. Setelah sekian banyak pertarungan, Kelabang Api Cakar 8 kini menjadi anak panah yang siap melesat. Menelan dunia berdarah. Di bawah perlindungan Xiaolang, Long Chen menggunakan jurus pembunuh mutlak ini. Keajaiban ini bisa dikatakan sebagai kombinasi terbaik antara dirinya dan Xiaolang. Setelah Long Chen menggunakan Engulfing Blood World, Xiaolang tidak terpengaruh, dan dengan demikian dapat menunjukkan keuntungan yang lebih besar. Kelabang Api Cakar 8 adalah binatang iblis tingkat 3 tingkat bumi. Secara umum, dunia darah yang menelan milik Long Chen tidak akan memberikan pengaruh yang besar padanya. Paling-paling, itu hanya akan mampu menghalangi gerakannya. Namun, dalam proses pertarungan dengan seniman bela diri suku Matahari, Kelabang Api Cakar 8 telah menderita luka-luka ringan, dan dalam pertempuran dengan serigala iblis pemakan Matahari, ia telah menderita banyak goresan. Luka-luka ini ada di sekujur tubuhnya. Selama periode ini, di bawah pengaruh Engulfing Blood World, darahnya berkumpul menuju Long Chen. Meskipun jumlahnya tidak banyak, jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, Lipan Api Bercakar 8 pasti akan mati karena kehabisan darah. Mengaum Kelabang Api Cakar 8 mengeluarkan raungan marah. Ia merasa darahnya benar-benar berkurang, dan ia sudah menjadi gila. Matanya dipenuhi warna merah pekat, dan delapan cakarnya yang besar menari-nari dengan liar. Meskipun tidak mengenai apapun, ia tetap menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Siaolang, ini kesempatan bagus. Long Chen berteriak. Ketika Siaolang mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bergegas ke tempat di mana Kelabang Api Cakar 8 tidak dapat melihat, membuka mulutnya, dan segera, Api Hitam pekat langsung menerkam punggung Kelabang Api Cakar 8. Sembilan api leluhur iblis dunia bawah ini langsung meninggalkan lubang besar di punggung Kelabang Api Cakar 8. Daging dan darah di dalamnya berubah menjadi es hitam dan kemudian hancur. Kelabang Api Cakar 8 jelas tidak dapat bertahan hidup setelah kehilangan bagian tubuhnya yang begitu besar secara tiba-tiba, dan organ-organ dalamnya pun telah hilang. Tak lama kemudian, matanya meredup, dan ia jatuh ke tanah, menghantam awan debu. Sebenarnya, bagian kepala adalah bagian yang paling mematikan, namun Siaolang malah meludahkan sembilan api leluhur iblis dunia bawah ke punggung Kelabang Api Cakar 8 karena inti binatang dari Kelabang Api Cakar 8 ada di kepalanya, dan Siaolang membutuhkan inti binatang ini. Kehilangan hampir sepersepuluh darah binatang itu membuat hati Long Chen sakit. Dia sekarang berada di tingkat pertama dari tingkat sungai surgawi, dan tingkat binatang iblis tingkat bumi tingkat ketiga ini jauh lebih tinggi daripada kisejatinya. Sangat mungkin itu dapat membantu Long Chen melangkah lebih dekat ke tingkat sungai surgawi. Sialan, Kelabang Api Cakar 8 ini benar-benar sulit dihadapi. Namun, barang-barang bagus di tubuhnya akan menjadi milik kita, saudara-saudara. Long Chen tengah bersiap memberikan inti binatang itu pada Siaolang, lalu menggunakan kipemurnian darah, saat dia benar-benar merasakan ada pergerakan di timur. Itu ke arah Lingqi. Saraf Long Chen langsung menegang. Dia melihat sekeliling, dan benar saja, dia melihat bahwa pria dari suku Wu yang telah terluka oleh Lipan Api Cakar 8 sudah tidak ada lagi. Long Chen langsung merasakan firasat buruk di hatinya, dan firasatnya adalah pria dari suku Wu itu pasti telah pergi ke arah Lingqi. Dia adalah seorang kultifator di tingkat kedua dari Heavenly Rivertier, dan Chen Feng dan Chen Lei mungkin bukan tandingannya. Long Chen begitu takut hingga menggigil. Dia tidak lagi peduli dengan blut refi Lingqi, dan dia bahkan tidak memanggil Siaolang. Dia melesat dengan kecepatan tercepatnya dan dengan panik berlari ke arah Lingqi. Si, kecil. Jejak darah perlahan memenuhi mata Long Chen. Kali ini, itu adalah kelalaiannya. Jika sesuatu terjadi pada Lingqi, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri, apapun yang terjadi. Angin bertiup kencang melewati telinganya, dan Long Chen sangat marah. Namun, ketika dia merasakan bahwa Siaolang telah menyusulnya, dia merasa jauh lebih baik. Siaolang bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi, dan dia langsung meletakkan mayat ke labang api Cakar 8. Jelas terlihat betapa pentingnya Long Chen di dalam hatinya. Perjalanan ini memakan waktu kurang dari 30 napas bagi Long Chen. Ia bergegas kembali, dan secara mengejutkan melihat bahwa Chen Feng telah terluka, dan ia hampir tidak dapat berdiri dengan dukungan para prajurit Pulau Ikan Emas. Sementara itu, Chen Lei berdiri di depan Lingqi, dan diserang oleh seorang kultifator di tingkat kedua dari tingkat sungai surgawi. Karena kata-kata Long Chen, ia tidak mundur bahkan setengah langkah. Sementara itu, lelaki dari suku Wu yang menyerang Lingqi menatap Lingqi yang cantik dengan tatapan membara. Si cantik seperti Lingqi sudah bisa membuatnya lupa sama sekali apa tujuannya kali ini. Selama dia bisa menangkap Lingqi, dia pasti bisa kabur tanpa jejak. Dan pada saat inilah Long Chen dan Xiao Lang bergegas kembali. Sepotong sampah ingin menghalangiku. Langkah terakhirku akan membunuhmu. Belati pria dari suku Wu itu menebas leher Chen Lei.